Dalam tujuh hari ke depan, selama Bian King Liu berhenti berkultivasi, dia akan dibombardir oleh bujukan orang lain. Dong Hua Sun dan Cheng Ping datang pada hari pertama. Faktanya, Dong Hua Sun dan Cheng Ping juga tahu bahwa bujukan mereka mungkin menyinggung perasaan Bian King Liu dan bahkan membuatnya membenci mereka. Namun, mereka merasa bahwa mereka benar-benar memperlakukan Bian King Liu sebagai teman dan mereka mempunyai tanggung jawab untuk melakukannya. Kak Bian, Dong Hua Sun duduk di depan Bian King Liu dan berusaha sekuat tenaga membujuknya. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke lautan paling selatan? Bisakah Anda memikirkan konsekuensinya? Pikirkan tentang itu. Setelah Anda menjadi binatang aneh, suara Anda akan berubah dan Anda tidak akan bisa membacakan puisi. Tubuh Anda akan berubah dan Anda tidak akan bisa membuat lukisan. Anda harus melepaskan bakat Anda. Apakah menurut Anda itu sepadan? Apakah Anda pikir Anda bisa meninggalkan puisi dan lukisan? Sekalipun saat ini Anda berpikir demikian, dapatkah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan menyesal di kemudian hari? Cheng Ping menganggup dengan lembut. Nyatanya, hubungannya dengan Dong Hua Sun semakin dekat. Mereka hampir tidak ada bedanya dengan sepasang kekasih. Dia juga tahu bahwa dia perlahan-lahan jatuh cinta pada pria ini. Namun, Cheng Ping tetap merasa hal itu tidak sepadan. Dengan kata lain, itu terlalu konyol. Kenapa tidak? Kamu tenang saja. Cheng Ping berkata, jangan terburu-buru untuk pergi. Beri dirimu waktu satu bulan. Jangan melakukan apapun dan pikirkan masalah ini baik-baik. Jika Anda benar-benar memutuskan untuk pergi saat itu, kami tidak akan menghalangi Anda. Setelah mendengar mereka berdua, Bian King Liu menggelengkan kepalanya sedikit. Puisi, kaligrafi, dan lukisan memang sangat penting bagiku, tapi aku tidak akan meletakkan kereta di depan kudanya. Aku harus menghargai orang yang hidup, bukan hal-hal ini. Selain itu, dibandingkan dengan Cuyue, puisi, kaligrafi, dan lukisan bukanlah apa-apa. Titik-petik dua, Bian King Liu berkata dengan serius, sudah tiga tahun sejak Cuyue pergi. Saya sudah cukup memikirkannya dalam tiga tahun ini. Dong Hua Sun dan Cheng Ping saling berpandangan. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan terus memikirkan alasan lain. Keesokan harinya, Ling Chong datang. Saudaraku, aku tidak ingin mengkritikmu, tapi apa gunanya cinta? Untuk orang seperti saya, saya bisa pergi kemanapun saya ingin pergi dan melakukan apapun yang saya ingin lakukan. Tanpa kekhawatiran atau beban apapun, bukankah hidup bahagia itu baik? Ling Chong berkata dengan lantang, belenggu di dunia ini semuanya disebabkan oleh manusia sendiri. Selama kamu melepaskan belenggu itu, kamu akan tahu betapa indah dan luasnya dunia ini. Cuyue bukanlah beban bagiku, dia juga bukan belenggu. Kata Bian King Liu, setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Saya tidak sejelas saudara Ling, tetapi saya juga memiliki arahan saya sendiri. Pada hari ketiga, Guo Ping Sian, Jiang Zhou, dan Gao Suhan berkumpul. Guo Ping Sian dan Xi Xin sudah bersama, namun meski begitu, dia tetap datang untuk membujuk mereka. Saudaraku, kami tahu bahwa kamu memiliki tingkat pemikiran yang tinggi, dan kami tidak dapat dibandingkan dengan kamu. Guo Ping Sian sangat tulus ketika dia menasihati, tetapi saya benar-benar khawatir karena pemikiran Anda terlalu tinggi, dan pada akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana mungkin ras yang berbeda bisa menikah? Memikirkannya saja sudah terlalu aneh. Itu benar. Gao Suhan menganggup dan berkata, bahkan jika kita mengambil langkah mundur dan mengatakan bahwa ras yang berbeda benar-benar bisa menikah, mereka seharusnya ras yang sama, bukan? Misalnya kuda dan keledai, singa dan harimau. Bagaimana kita bisa memiliki ras serupa? Saya mendengar bahwa klan Suanyin adalah binatang aneh di laut dalam. Mereka sangat besar dan tidak ada hubungannya dengan kita manusia. Iya. Jiang Zhou juga setuju dan berkata, selain itu, kebiasaan hidup dan adat istiadat setiap ras sangat berbeda. Ketika Anda benar-benar menjadi binatang yang aneh, bagaimana jika pihak lain meminta Anda untuk tinggal di laut dalam? Apakah Anda yakin bisa hidup di lautan yang kedalamannya ribuan kaki tanpa melihat cahaya siang hari? Cinta itu sangat indah, tapi kamu harus memikirkan masalah lain. Mendengarkan mereka bertiga mencoba membujuknya, Bian King Liu tahu bahwa mereka bertiga melakukannya demi kebaikannya sendiri. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memikirkan tentang apa yang kalian bertiga katakan berkali-kali selama tiga tahun terakhir. Ini adalah keputusan yang saya buat setelah mempertimbangkan dengan cermat. Ini bukan tanpa pertimbangan. Ketiga orang itu tidak menyerah. Setelah pemboman lagi, Bian King Liu masih bergeming. Ketiga orang itu harus menyerah sementara dan datang lagi besok. Dalam tiga hari, Bian King Liu telah sepenuhnya menstabilkan kekuatan dan wilayahnya. Dalam empat hari ke depan, dia perlu beradaptasi dengan kekuatannya saat ini dan memastikan bahwa dia dapat mengendalikan kekuatannya seperti sebelumnya. Beradaptasi dengan wilayahnya tidak seperti menstabilkan wilayahnya. Selama empat hari berikutnya, orang-orang ini datang hampir setiap hari. Setiap hari, mereka menggunakan metode dan sudut pandang yang berbeda untuk membujuk Bian King Liu, mencoba membuatnya menyerah pada gagasan itu. Namun, Bian King Liu masih bergeming. Dia berkultivasi dengan seluruh kekuatannya setiap hari, tidak menyisakan ruang sama sekali untuk dirinya sendiri. Pada hari ke-6, orang-orang ini mau tidak mau pergi ke Luan dan meminta Luan membujuknya. Bagaimanapun, Luan adalah pemimpin dan saudara laki-laki Chuyue. Dia juga teman sekelas Bian King Liu. Mungkin dia bisa membujuknya. Dalam enam hari terakhir, Luan telah berkultivasi. Ia tahu betul bahwa akan banyak konflik dalam perjalanan ini. Khususnya, semua ras di wilayah laut paling selatan, termasuk klan Suanyin, sangat memusuhi manusia. Tidak mudah bagi dua orang untuk bersama. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin dan siap bertarung kapan saja. Kedatangan orang-orang ini memang mengganggu kultivasi Luan, tapi tidak serius. Luan tidak menyalahkan mereka. Setelah mendengar permintaan orang-orang ini, Luan mengerutkan kening tetapi tidak melakukan apapun. Jika kamu tidak bisa membujuknya, aku juga tidak bisa membujuknya, kata Luan sambil memandang semua orang. Dan aku tidak ingin membujuknya. Semua orang kaget saat mendengar ini. Dong Hua Sun dengan cepat bertanya, kenapa? Luan tidak menjelaskan. Dia hanya berkata, setiap orang punya ambisinya masing-masing. Kakak Bian sangat dewasa dan tidak akan melakukan hal bodoh. Setelah mendengar kata-kata Luan, semua orang saling memandang dan hanya bisa pergi tanpa daya. Sejujurnya, mereka malah sedikit kecewa. Menurut pendapat mereka, Luan kurang lebih tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Namun mereka tidak menyerah. Mereka pergi mencari Liu Yi. Liu Yi juga seorang pemimpin dan memiliki prestise dan kekuasaan. Jika dia bertanya pada Bian King Liu, dia mungkin menerimanya. Namun, kata-kata Liu Yi bahkan lebih sederhana. Dia hanya berkata, saya memiliki pemikiran yang sama dengan Luan. Orang-orang ini pergi mencari Liu Lan dan Suanger, namun kedua wanita itu menggelengkan kepala dan berkata bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini, apalagi mempengaruhi keputusan Bian King Liu. Melihat sikap para wanita itu, orang-orang ini hanya bisa kembali tanpa daya. Pada hari ketujuh, orang-orang ini pergi mencari Bian King Liu dan mencoba membujuknya untuk terakhir kalinya. Sejujurnya, mereka sudah cukup banyak bicara. Mereka mengulangi kata-kata yang sama berulang kali. Bahkan mereka merasa kehilangan kata-kata. Namun, Bian King Liu menolak mendengarkan logika sederhana tersebut. Daripada mencoba membujukku, kenapa kamu tidak berdebat denganku? Biarkan aku lebih percaya diri, kata Bian King Liu. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak bisa menolak permintaan Bian King Liu. Mereka hanya bisa berdebat dengannya satu demi satu. Setelah tiga hari adaptasi, Bian King Liu sudah bisa mengendalikan kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Perdebatan hari terakhir ini adalah untuk menutupi kelemahannya, memungkinkan dia menghadapi situasi berbahaya dengan mudah. Orang-orang ini juga sangat kooperatif dengan gagasan Bian King Liu. Bagaimanapun, mereka semua melakukan ini demi kebaikan Bian King Liu. Tidak ada yang ingin Bian King Liu mengalami kecelakaan di laut dalam. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat malam tiba, Bian King Liu dengan paksa menyuruh orang-orang ini pergi. Dia kemudian berbaring di kamarnya untuk beristirahat. Dia tahu bahwa besok akan menjadi hari yang sangat penting. Sejak menerobos hingga saat ini, dia belum sepenuhnya istirahat. Jika dia tidur malam ini, dia akan berada dalam kondisi terbaiknya keesokan harinya. Waktu perlahan berlalu. Akhirnya, tujuh hari berlalu. Hari berikutnya tiba. Hari kedelapan adalah hari resmi operasi. Saat itu belum fajar, dan langit masih agak gelap. Namun, eselon atas kota Icevire telah bangun pagi-pagi dan berkumpul di istana tuan kota. Ketika orang-orang ini tiba di alun-alun istana tuan kota, mereka menemukan Bian King Liu berdiri di tengah alun-alun. Di depannya berdiri Luan dan para wanita dari klan Lu. Begitu awal, hati semua orang menegang. Mereka buru-buru terbang ke tengah dan sampai ke sisi Bian King Liu. Kamu pergi, Ling Chong buru-buru bertanya. Iya, Bian King Liu memandang semua orang, mengangguk, dan berkata, Tetapi sebelum saya pergi, ada yang harus saya lakukan. Mendengar ini, semua orang senang. Selama masih ada yang harus dilakukan, itu berarti mereka punya kesempatan untuk menunda Bian King Liu. Dong Hua Sun buru-buru bertanya, Ada apa? Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku belum menghabiskan permata surgawiku. 2.122 Di pegunungan Gongsu di samping kota jejak meteor di delapan benua kuno. Begitu matahari terbit, formasi teleportasi muncul di pegunungan yang dalam. Kemudian, lebih dari 20 sosok keluar dari sana. Mereka adalah anggota dari Ice Fire Union. Luan, para wanita dari keluarga Lu, Bian King Liu, dan pejabat tinggi lainnya datang satu demi satu. Hanya ada satu tujuan mereka datang ke sini. Bian King Liu ingin mengambil permata surgawinya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat manusia mengambil permata surgawi, jadi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Hal semacam ini tidak bisa dilakukan di kota APS, atau di pegunungan sekitar kota. Jika tidak, mata-mata di sekitar kota mungkin akan mengetahuinya. Pegunungan Gongsu sangat sepi. Persepsi mereka tidak menemukan jejak binatang aneh apapun. Tidak ada sumber daya di sini, jadi tidak ada musuh yang muncul. Sangat cocok baginya untuk mengambil permata surgawinya. Tapi, kecuali keluarga Lu, para pejabat tinggi persatuan APS menjadi gila. Baru saja, Bian King Liu tiba-tiba membuka formasi teleportasi dan masuk sendiri. Mereka semua bergegas mengejarnya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Bian King Liu akan mengambil permata surgawinya sekarang. Jika Bian King Liu pergi ke wilayah laut paling selatan demi cinta, mereka bisa mengerti. Namun di mata mereka, mereka tidak dapat memahami hal ini sama sekali. Dong Hua Sun segera berlari ke depan Bian King Liu dan menghentikannya. Dia berkata dengan mendesak, Saudara Bian, mengapa kamu mengambil permata surgawimu begitu cepat? Belum terlambat untuk mengambilnya setelah Anda melihat Nona Chuyue. Melihat Dong Hua Sun di depannya, Bian King Liu berkata, Ini adalah permintaan ayah Chuyue. Dia ingin aku mengambil permata surgawiku sebelum pergi menemuinya. Tapi, ada terlalu banyak variabel dalam hal ini. Ling Chong juga berdiri di depan Bian King Liu. Sekarang, dia tidak peduli dengan kerasnya kata-katanya atau apakah Bian King Liu akan marah. Dia berkata dengan cepat, Terus terang, Kamu sangat tergila-gila. Siapa yang tahu jika orang lain juga tergila-gila? Bagaimana jika mereka berubah pikiran dan Anda dengan bodohnya mengambil permata surgawi Anda? Hal ini tidak dapat dibatalkan. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan mengubahnya seumur hidup Anda? Di sampingnya, Luan dan para wanitanya berdiri dengan tenang, menyaksikan adegan ini tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka tahu bahwa orang-orang ini melakukan ini demi kebaikan Bian King Liu, tetapi ada beberapa hal yang tidak sesederhana itu. Namun, mereka tidak dapat membuju orang-orang ini atas nama Bian King Liu. Dia tidak akan berubah pikiran, kata Bian King Liu. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Ling Chong sangat cemas hingga suaranya menjadi lebih keras. Ya, Bian King Liu terdengar sangat yakin. Berdebat dengan seseorang yang benar-benar tidak masuk akal adalah hal yang paling menyebalkan. Di mata semua orang, Bian King Liu saat ini adalah orang yang sangat keras kepala. Kami sudah berhenti membujukmu untuk tidak pergi ke wilayah laut paling selatan, tapi ini hanya masalah menggunakan permata surgawimu. Mengapa kamu tidak bisa memberikan waktu luang? Jiang Zhou memandang Bian King Liu dan berkata dengan cemas. Baiklah. Bahkan jika Nona Chuyue tidak berubah pikiran, masih ada kemungkinan masalah ini bisa berubah. Mari kita berpikir dari sudut pandang positif. Bagaimana jika ayahnya telah memikirkannya dengan matang? Memikirkannya dengan matang? Atau setelah bujukan Nona Chuyue, dia membatalkan permintaan awalnya dan mengizinkan Anda menikahinya sebagai manusia? Iya, iya, iya. Dusaus dengan cepat menganggup dan berkata dengan cepat, karena kamu sangat percaya pada Nona Chuyue, maka Nona Chuyue pasti akan seperti kamu, berjuang demi kebaikan ayahnya sepanjang waktu. Para tetua mencintai generasi muda, dan mungkin Nona Chuyue sudah melakukan itu. Jika itu masalahnya, Anda tidak perlu menggunakan permata surgawi Anda. Tidak. Bian King Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, meski begitu, saya tetap harus menggunakannya. Mengapa? Semua orang bingung dan kaget, dan bertanya dengan bingung. Tidak nyaman bagi seekor binatang untuk berubah menjadi manusia. Aku tidak ingin dia terlalu lelah saat dia bersamaku. Suara Bian King Liu sangat lembut dan serius saat dia berkata, bahkan jika dia benar-benar bisa melakukan apa yang kamu katakan, aku tetap ingin menjadi seperti dia. Dengan begitu, saat dia ingin berenang di laut, saya bisa menemaninya. Saat dia ingin istirahat, aku bisa membiarkan dia bersandar padaku. Jika dia ingin berubah menjadi manusia, aku bisa bertransformasi bersamanya. Dengan begitu, saya bisa mengetahui bagaimana perasaannya dan seberapa lelahnya dia, dan saya tidak akan membiarkan dia berubah terlalu lama. Juga, ku dengar klan Suanyin memiliki suara yang sangat indah, dan dia juga seorang gadis yang sangat suka menyanyi. Bian King Liu tersenyum dan berkata, setelah saya menggunakannya, saya bisa menemaninya bernyanyi dan melakukan apa yang dia suka. Orang-orang yang datang untuk membujuknya semuanya tercengang, dan mereka memandang Luan dengan bingung. Di sampingnya, Luan dan ketujuh gadis itu memandang Bian King Liu dengan kekaguman di mata mereka. Inilah mengapa mereka mengagumi Bian King Liu. Orang ini tahu apa yang diinginkannya sejak awal. Emosi dan suara Bian King Liu begitu tenang. Dia tidak bersemangat atau takut, dan dia sepenuhnya terbuka terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Emosi seperti ini bisa bertahan lama. Setiap klan memiliki karakteristiknya masing-masing, dan klan Suanyin pasti memiliki banyak adat istiadat dan hal-hal yang mereka sukai. Bian King Liu berkata sambil tersenyum, aku tidak sabar untuk melakukannya dengannya, dan Bian King Liu berhenti, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah saat dia berkata, saya ingin dia melihat saya sebagai anggota klan Suanyin ketika dia melihat saya. Kata-kata Bian King Liu begitu jujur dan santai, seolah-olah mengambil permata kehidupan adalah hal sepele di matanya. Melihat Bian King Liu seperti ini, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, mereka semua menyerah dan menyingkir untuk memberi jalan bagi Bian King Liu. Setelah semua orang mundur, Bian King Liu menoleh untuk melihat Luan. Luan mengangguk sedikit, begitu pula Bian King Liu. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan tiba-tiba, sebuah permata hitam pekat dengan diameter 1 inci muncul di tangannya. Permata kehidupan. Permata kehidupan klan Suanyin. Ini adalah pertama kalinya semua orang yang hadir melihat permata kehidupan, termasuk Luan. Bian King Liu segera bergerak dan terbang ke ketinggian 2000 kaki untuk menghindari kehancuran pegunungan selama transformasinya. Langit sangat sunyi, dan tidak ada awan selama ribuan mil. Pada saat ini, matahari berangsur-angsur terbit, dan seberkas cahaya perlahan muncul dari timur pegunungan, menerangi seluruh dunia. Bian King Liu berdiri di udara, dan kedatangannya membuat langit semakin sunyi. Dia melihat permata kehidupan di tangannya, dan matanya penuh cinta, seolah dia sedang menatap Cuyue. Kemudian, dia mengangkat tangannya, membuka mulutnya, dan langsung menelan permata kehidupan. Ledakan. Dalam sekejap, langit bergetar hebat, dan kekuatan tumbukan yang nyata meledak ke segala arah dengan Bian King Liu sebagai pusatnya. Mendengar suara keras dari langit, semua orang yang berdiri di pegunungan merasakan hati mereka menegang, dan mereka memandang Bian King Liu dengan mata serius. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa permata kehidupan telah ditelan, dan hal itu tidak dapat diubah lagi. Sekarang, mereka hanya berharap tidak terjadi apa-apa selama proses transformasi. Ledakan. Kekuatan tumbukan lain muncul, dan kali ini, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Bahkan pegunungan bongsu di bawahnya bergetar hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Luan memandang Bian King Liu di langit dengan serius. Setelah dua ledakan tersebut, tubuh Bian King Liu tidak menunjukkan perubahan yang jelas. Namun, jika menyangkut perubahan yang tidak diketahui, proses perubahan dari satu ras ke ras lainnya tidak dapat dibayangkan. Ledakan. Ledakan. Ledakan terdengar berulang kali, dan setiap kali, ledakannya lebih dahsyat dari sebelumnya. Dan frekuensinya menjadi semakin cepat. Semua orang yang hadir tidak memahami proses transformasi, dan bahkan Bian King Liu sendiri pun sama. Padahal, maksud dari ledakan tersebut adalah untuk menghilangkan semua tali kehidupan yang berhubungan dengan manusia di dalam tubuhnya. Ada empat langkah untuk berubah menjadi binatang mistis. Menghapus garis hidup yang tidak dapat diubah adalah langkah pertama, dan langkah ini sangat menyakitkan. Rasa sakit ini jauh melampaui rasa sakit karena tendon seseorang tercabut dan patah tulang. Sungguh tidak terbayangkan. Faktanya, ini untuk mengeluarkan seluruh zat tertentu dari organ dalam, tendon, tulang, dan darah keluar tubuh. Tingkat rasa sakitnya bahkan lebih menyakitkan daripada metode penempaan tubuh yang paling kejam. Pembuluh darah Bian King Liu menonjol, dan wajahnya memeras olah hendak meledak. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya, berusaha mati-matian untuk tetap terjaga. Dia khawatir sekali dia pingsan karena kesakitan, dia tidak akan berhasil bertransformasi. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus menanggungnya. Ledakan Setelah ledakan ke-10, Bian King Liu akhirnya tidak bisa tutup mulut dan menahan rasa sakit, dan tiba-tiba meraung keras. Ah! Ceritan kesakitan Bian King Liu bergema di seluruh pegunungan Gongsu. Ditambah dengan dampak kekerasannya, pegunungan di sekitarnya langsung bergetar, bahkan ada yang runtuh. 2123 Wilayah Laut Paling Selatan Di kedalaman laut yang tidak diketahui. Ada banyak biji bercahaya di dasar laut. Meskipun biji ini tidak besar dan tidak bersinar menyilaukan, namun sangat indah. Mereka seperti lilin yang tak terhitung jumlahnya yang diletakkan di tanah dan memiliki cahayanya sendiri di laut dalam. Tentu saja, biji-biji ini lebih kecil dibandingkan dengan makhluk yang hidup di sini. Biji terkecil berukuran minimal 30 meter dan yang terbesar sebesar bukit. Kegelapan dan biji berbagai warna berkumpul dan seindah mimpi. Namun saat ini, ada sosok yang lebih indah dari mimpi tersebut. Ini adalah sosok manusia yang duduk di atas batu bercahaya. Kakinya sedikit ditekuk dan lengannya ditopang pada kakinya. Dia memegangi wajahnya yang imut dan cantik. Dia memiliki dua ekor kuda panjang yang mencapai pinggangnya. Dia adalah gadis yang selalu dipikirkan Bian King Liu, Chu Yue. Dalam tiga tahun terakhir, dia telah tumbuh jauh lebih tinggi dan bahkan memiliki sosok yang sedikit lebih tinggi. Tapi wajah imutnya tidak berubah sama sekali. Bentuknya sedikit lebih bulat dan memenuhi dirinya dengan temperamen muda dan cantik, membuat orang tidak bisa tidak mencintai dan merawatnya. Namun, hatinya tidak berubah dalam tiga tahun terakhir. Dia masih lincah dan cantik, tapi jauh lebih pendiam. Hal paling umum yang dia lakukan adalah duduk di sini. Dia akan datang ke sini setiap hari seolah sedang menunggu sesuatu. Gemuruh. Arus bawah melonjak dan sosok yang sangat besar perlahan-lahan muncul di belakangnya. Batu-batu besar di sekitarnya segera menjadi sangat kecil, seolah-olah itu adalah batu biasa. Orang yang datang ke sini adalah kepala keluarga klan Suanyin, ayahnya. Melihat putrinya seperti ini, sejujurnya hatinya sangat sakit. Dia hanya memiliki satu anak, dan seorang anak perempuan, jadi dia tentu saja menyayanginya. Putrinya sangat lincah dan ingin tahu tentang segala hal. Dia suka keluar dan melihat dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Empat tahun lalu, putrinya melarikan diri melalui formasi teleportasi, menyebabkan mereka mencarinya dalam waktu lama. Namun mereka tidak menyangka putri mereka akan jatuh cinta dengan manusia di luar. Klan Suanyin adalah klan yang sangat arogan. Mereka tidak pernah menyukai orang luar atau menikah dengan orang luar, apalagi musuh terbesar mereka, manusia. Oleh karena itu, ketika dia melihat adegan putrinya menikah dengan manusia, dia sangat marah hingga hampir membunuh semua orang di kota. Jika bukan karena ancaman klan Hachiko dan keselamatan klan, dia pasti sudah menyerang. Setelah dia dengan paksa membawa putrinya kembali, awalnya putrinya menangis dan mengamuk. Kemudian, dia menjadi tenang dan menjadi seperti ini. Mereka telah melihat pemandangan ini berkali-kali, dan hati mereka sakit karenanya. Terlebih lagi, sejak putrinya kembali, dia terus berubah menjadi manusia untuk bertahan hidup. Harus diketahui bahwa setelah binatang mistis bertransformasi menjadi manusia, pasti akan terasa tidak nyaman. Pada awalnya, seluruh tubuhnya akan sakit, dan setelah terbiasa, lama-kelamaan akan menjadi lelah. Namun, putrinya tetap gigih. Hanya ketika dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi dia akan beristirahat sejenak sebelum bertransformasi lagi. Hingga saat ini, putrinya telah bertransformasi selama setengah tahun tanpa henti, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan ketidaknyamanan dan kelelahan. Hal ini menyebabkan mereka semakin merasa sakit hati. Mereka telah mencoba berkali-kali untuk membujuk putri mereka agar tidak menanggung rasa sakit seperti itu, namun mereka semua ditolak oleh putri mereka. Alasan penolakannya sangat sederhana. Dia ingin menemani Bian King Liu kembali ke kehidupan sebelumnya. Dia tidak ingin dia menyerah pada dunia manusia. Pada awalnya, Chuyue memang berusaha membuju ayahnya untuk tidak membiarkan Bian King Liu menggunakan permata surgawi miliknya. Dia juga mencoba membuju ayahnya untuk melepaskannya. Namun, setelah satu tahun berlalu, dia tidak lagi mengajukan permintaan seperti itu. Sebaliknya, dia menunggu dalam diam. Dia percaya bahwa dia pasti akan datang mencarinya. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan pergi bersamanya kemanapun dia ingin pergi. Putri bodoh, setelah sekian lama, tubuh besar itu akhirnya berbicara. Ada laki-laki dan perempuan di dunia ini. Pemikiran kedua belah pihak pada akhirnya sangat berbeda. Apa yang disebut keberanian sebagian besar disebabkan oleh saat-saat yang panas kepala. Saat itu, dia memiliki keberanian untuk mengonsumsi permata surgawi miliknya, namun bukan berarti dia memiliki keberanian sekarang. Gurul berdeguk. Hanya suara air mengalir yang terdengar. Chuyue tidak membantah, dia juga tidak bergerak. Dia duduk dengan tenang di atas batu. Laki-laki tidak sekonyol dan tergila-gila dengan perempuan. Ayahnya tidak berdaya, dia hanya bisa terus mengucapkan kata-kata yang sama yang telah dia ucapkan berkali-kali. Sudah tiga tahun, popularitasnya sudah berlalu. Kenapa kamu harus mengurung diri dalam hubungan ini? Masih belum ada tanggapan. Hal ini membuat ayahnya kesal. Dia berkata, kamu bahkan tidak percaya pada ayahmu. Dia tidak sama, Chuyue tiba-tiba membuka mulutnya, suaranya lembut dan lembut. Tubuh raksasa itu berenang bola balik di laut, wajahnya enggan. Pernahkah kamu melihat manusia bersedia menjadi binatang aneh? Di mata mereka, binatang aneh hanyalah benda yang bisa mereka gunakan. Mereka tidak berbeda dengan sapi, domba, babi, atau anjing. Apakah menurut Anda dia bersedia menjadi salah satu dari kita? Ya, kata Chuyue, ayahnya berdiri di belakangnya, jadi dia tidak bisa melihat senyum percaya diri dan bahagia di wajahnya. Dia berkata dengan tegas, dia akan bersedia. Ayahnya sudah cukup mendengar, dia menggelengkan kepalanya dengan enggan, berbalik, dan pergi. Di dasar laut yang kosong, hanya Chuyue yang tersisa. Dia duduk dengan tenang di atas batu yang bersinar, matanya menatap ke utara dengan harapan dan harapan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pegunungan Gongsu, delapan benua kuno. Luan dan ketiga istrinya mengambil tindakan. Mereka menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti pegunungan, membentuk lapisan pelindung besar untuk melindungi pegunungan dari benturan dari atas. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit, menyaksikan Bian King Liu bertransformasi. Hingga saat ini, total sudah terjadi empat puluh ledakan. Saat ledakan ke-41 muncul, tubuh semua orang bergetar hebat. Mata mereka menjadi sangat gugup dan serius. Saat ledakan ke-41 muncul, lengan kanan Bian King Liu meledak. Benar, itu meledak. Tendon, tulang, darah, dan dagingnya meledak, berubah menjadi awan kabut darah tebal yang mengelilingi Bian King Liu. Seluruh lengan kanannya patah di bagian pangkal. Bahkan tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Lalu, ledakan ke-42 muncul. Kali ini, lengan kirinya yang meledak. Lengan kirinya menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang di puncak gunung ingin segera menghentikannya. Mereka tidak mengetahui penyebab ledakan tersebut. Mereka khawatir ini pertanda kegagalan transformasi. Mungkin mereka masih bisa diselamatkan jika mereka bergegas sekarang. Namun, saat orang-orang ini hendak bergegas, Luan segera berteriak, jangan bergerak. Begitu dia mengatakan ini, semua orang berhenti dan memandang Luan dengan cemas. Mereka sangat cemas, tapi bagaimanapun juga Luan adalah pemimpin aliansi. Apalagi dia memiliki hubungan yang baik dengan Bian King Liu. Mereka hanya bisa mendengarkan Luan. Luan menatap lekat-lekat ke langit. Dia yakin tidak ada masalah karena Bian King Liu menjerit kesakitan. Artinya tidak ada masalah dengan suaranya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia seharusnya meminta bantuan. Bian King Liu tidak melakukan itu, yang berarti tidak terjadi apa-apa. Ledakan. Ledakan ke-43 terdengar. Kaki Bian King Liu meledak pada saat bersamaan. Hanya kepala dan badannya saja yang tersisa. Faktanya, ini adalah langkah kedua dari transformasi, kehilangan keperawanan. Hanya dengan menghancurkan tubuh aslinya sepenuhnya, transformasi dapat dilakukan. Ledakan. Ledakan ke-44 terdengar. Tubuh Bian King Liu menghilang. Hanya kepalanya yang tersisa. Ceritan kesakitan Bian King Liu tiba-tiba berhenti. Luan melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Meski ledakan terjadi sangat cepat, ia masih memiliki masalah yang perlu dikhawatirkan. Setelah kepalanya meledak, apa yang akan terjadi dengan lautan kesadaran dan asal mula lautan kesadaran? Ledakan. Ledakan ke-45 terdengar. Kepala Bian King Liu meledak menjadi kabut berdarah. Ini memberi jawaban pada Luan. Permata surgawinya. Lautan kesadaran dan asal mula lautan kesadaran langsung ditelan oleh permata surgawi dan disimpan di dalamnya. Setelah 45 ledakan berturut-turut, sosok Bian King Liu sudah tidak ada lagi di langit. Yang ada hanyalah genangan darah kental yang belum menyebar. Itu terus berputar di sekitar permata surgawi dan semakin dekat. Segera, genangan darah menelan permata surgawi. Saat ditelan, ledakan lain muncul di langit. Ledakan. Kali ini ledakannya lebih besar dari ledakan sebelumnya. Itu mengguncang semua orang. Di bawah tatapan gugup semua orang, genangan darah di langit tiba-tiba meledak. Ini bukanlah ledakan yang terfragmentasi, tapi ledakan yang meluas dengan cepat. Genangan darah yang awalnya hanya genangan darah langsung bertambah besar hingga seribu kaki. Itu terisi penuh. Tidak ada sedikitpun ruang di dalamnya. Itu berputar mengelilingi permata surgawi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah langkah ketiga dari transformasi, Fusi. 2124. Penggabungan mengacu pada proses penggabungan garis keturunan permata surgawi dengan garis keturunan Bian King Liu. Ledakan besar tadi disebabkan oleh aktifasi permata surgawi, yang berisi garis keturunan Clan Suanyin yang sangat kuat. Garis keturunan ini mulai menyatu dengan garis keturunan Bian King Liu sendiri. Lebih tepatnya, itu benar-benar menyebarkan garis keturunan Bian King Liu dan mendistribusikannya ke berbagai bagian garis keturunan Clan Suanyin. Dengan cara ini, garis keturunan Clan Suanyin yang awalnya murni akan terpengaruh secara paksa oleh garis keturunan Bian King Liu. Ia akan dapat berkomunikasi dengan Divine Sense Bian King Liu dan bergerak secara normal, melakukan segala macam tindakan. Selama proses ini, Bian King Liu masih merasakan sakit yang luar biasa. Dia masih sadar, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Dia tidak punya indera, hanya indera Prabha. Dia bisa merasakan tubuhnya semakin membesar, dari seribu kaki menjadi seribu kaki, dan pertumbuhannya tidak berhenti. Benar, perluasan garis keturunan tidak berhenti sampai tingginya 20 ribu kaki. Pada saat ini, garis keturunan permata surgawi hampir sepenuhnya menyembur keluar. Darah merah menutupi langit dan matahari, dan pegunungan di bawahnya berubah menjadi merah tua. Melihat sirkulasi garis keturunan yang begitu besar dan teratur di langit, Luan menghela nafas lega. Selama semuanya mengikuti pola, berarti semuanya berjalan normal dan tidak ada masalah. Darah besar di langit terus melonjak, seolah terus menyatu. Langkah ini berlangsung lama, jauh lebih lama dibandingkan gabungan dua langkah sebelumnya. Semua orang berdiri di puncak gunung dan menunggu. Mereka menunggu hampir satu jam sebelum darah besar itu berhenti mengalir. Saat ini, matahari telah terbit dari timur, muncul sepenuhnya di hadapan semua orang. Di bawah cahaya, apakah itu darah di langit atau seluruh pegunungan Gongsu, semuanya menjadi lebih terang dan bersinar. Setelah sekitar 15 menit hening, darah tiba-tiba bergerak lagi. Darah berubah bentuk aslinya, tetapi bukannya melonjak, malah terus mengembun, seolah-olah sedang membentuk suatu bentuk. Benar sekali, ini adalah langkah keempat dan terakhir, rekombinasi. Garis keturunan telah digabungkan, dan langkah selanjutnya adalah berubah menjadi tubuh klan Suanyin. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Luan dan Bian King Liu yang telah melihat penampakan sebenarnya dari klan Suanyin. Lagi pula, saat Luan pertama kali melihat Cuyue, dia muncul dalam wujud binatang aneh. Luan ingat dengan jelas bahwa tubuh klan Suanyin sangat indah. Permukaannya sangat halus dan tidak ada pola. Bagian bawah klan Suanyin adalah permukaan datar, dan bagian atasnya berbentuk gelombang. Ada dua siri panjang di kiri dan kanan, sangat indah. Pada saat ini, Bian King Liu, yang berada di langit, sedang bertransformasi menjadi wujud ini. Tetapi wujudnya juga jelas berbeda. Jelas sekali ada lebih banyak tepi pada tubuh raksasa yang terbentuk secara bertahap, dan siripnya juga sama. Mereka tidak selembut milik Cuyue. Tapi jika dilihat secara keseluruhan, mereka pasti berasal dari ras yang sama. Langkah terakhir memakan waktu lebih lama. Bagaimanapun, dia harus memisahkan daging, tendon, dan tulang dari kekuatan garis keturunan yang sangat besar. Ini adalah transformasi lengkap yang lengkap, dan itu adalah matahari telah mencapai puncak kepala semua orang, namun terhalang oleh tubuh besar di langit. Dalam bayangan, banyak anggota senior dari Ice Fire Alliance melihat tubuh yang pada dasarnya telah terbentuk. Mereka hampir kehilangan kekuatan. Beberapa orang bahkan duduk di atas batu di sampingnya, wajah mereka penuh ketidakberdayaan. Pada titik ini, bahkan makhluk abadi pun tidak dapat membalikkan keadaan. Akhirnya, setelah sekitar setengah jam, kulit tubuh besar di langit itu terbentuk sempurna. Semua orang tahu bahwa transformasi akan segera berakhir. Sekarang mereka hanya bisa berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Bian King Liu, dan agar dia bisa bangun dengan normal dan mengendalikan tubuh barunya. Bas! Tiba-tiba, suara yang sangat tajam datang dari langit, menyebabkan semua orang segera menutup telinga. Suara itu berlangsung selama 10 tarikan napas dan berhenti tiba-tiba. Kemudian, semua orang menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan, pemandangan binatang aneh di langit membuka matanya. Saat matanya terbuka, seluruh tubuhnya gemetar dan tegang, dan ia menjerit nyaring. Merayu! Suara itu langsung menyebar ke seluruh pegunungan Gongsu. Meskipun suaranya keras, namun sangat enak didengar, menyebabkan semua orang gemetar. Itu suara klan Suanyin. Luan berbicara. Dia telah mendengar Chuyue mengeluarkan suara unik ini lebih dari sekali. Dia mengingatnya dengan jelas, ini harusnya sukses. Mendengar perkataan Luan, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Tapi melihat binatang besar yang aneh di langit, mereka penuh dengan perasaan yang rumit. Mereka mengakui bahwa tubuh binatang aneh itu sangat indah, seperti sebuah karya seni yang sangat besar. Tapi bagaimanapun juga, itu tetaplah binatang yang aneh. Saat fajar, dia masih manusia Bian King Liu. Bagaimana mereka bisa menerimanya sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini? Kucing juga sangat lucu. Namun jika temannya tiba-tiba berubah menjadi kucing, mereka tidak akan senang dengan temannya. Mereka hanya akan sedih. Binatang aneh di langit itu terus menangis, dan tubuhnya terus bergerak. Ia mencoba terbang di langit, seolah mencoba tubuh baru. Setelah terbang di angkasa selama 15 menit penuh, tubuh besar itu jelas tidak terlalu kaku, dan gerakannya menjadi lebih halus. Setelah itu, tubuh raksasa itu mulai berenang ke bawah, menuju kerumunan. Selama proses tersebut, tubuh terus berubah dan menyusut dengan cepat. Jelas sekali sedang dalam proses transformasi. Transformasi pertama sebenarnya sangat menyakitkan. Tapi bagaimanapun juga, itu berhasil. Sebelum terbentuk dan mendarat di tanah, seberkas cahaya menyelimutinya. Ketika akhirnya dia berdiri di depan semua orang, dia sudah mengenakan pakaiannya. Bian King Liu. Penampilan dan tubuhnya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia tidak berbeda dengan keadaannya di pagi hari. Namun semua orang tahu bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Bian King Liu berjalan menuju kerumunan. Langkahnya sangat asing, dan terlihat jelas bahwa dia tidak terbiasa dengan tubuh yang ditransformasikan. Dia terhuyung sedikit ke depan kerumunan, tapi wajahnya penuh senyum cerah. Aku berhasil, Bian King Liu memandang Luan dan berkata dengan gembira. Luan tersenyum dan berkata, Selamat, Saudara Bian. Kita bisa pergi sekarang. Bian King Liu segera berkata, Ayo kita cari dia sekarang. Luan berpikir sejenak dan bertanya, Kamu baru saja selesai bertransformasi. Apakah kamu tidak perlu istirahat? Tidak perlu, Bian King Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya dalam kondisi sangat baik. Tubuh saya penuh energi. Saya juga berpikiran jernih. Anda tahu bahwa saya bukan orang yang impulsif. Baiklah, Luan menganggup dan melihat ketujuh wanita di belakangnya sambil berkata, Kita berangkat sekarang. Kalian bisa kembali dan menjaga diri kalian sendiri. Ketujuh wanita itu menganggup. Kenyataannya, Mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan Luan, Tapi mereka tidak punya pilihan. Bian King Liu adalah temannya, Dan nama belakang Chu Yue adalah Lu. Dia adalah saudara perempuannya, Jadi dia harus pergi. Formasi teleportasi terbuka, Dan ketujuh wanita itu pergi, Meninggalkan Dong Hua Sun dan yang lainnya berdiri di sana. Bian King Liu menoleh untuk melihat ke arah kerumunan dan tersenyum sambil berkata, Kamu seharusnya bahagia untukku, Bukan seperti ini. Dong Hua Sun menarik nafas dalam-dalam dan berjalan di depan Bian King Liu. Melihat senyuman yang muncul dari lubuk hatinya, Dia berubah pikiran dan merasa bahwa dia salah. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita harus membawa kembali Chu Yue. Suara Dong Hua Sun bergetar. Entah kenapa, Dia menepuk bahu Bian King Liu dan berkata, Semoga berhasil, saudaraku. Setelah mengatakan itu, Dong Hua Sun berbalik dan berjalan ke samping, Membuka formasi teleportasi, Dan pergi. Yang lain melakukan hal yang sama. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bian King Liu, Mereka pergi. Segera, Hanya Bian King Liu dan Luan yang tersisa di gunung. Jangan salahkan mereka. Luan berkata dengan lembut, Wajar jika mereka tidak mengerti. Terlebih lagi, Mereka sudah mulai menerimanya. Tubuh Bian King Liu sedikit gemetar, Dan dia tersenyum sambil berkata, Saya tahu. Bagaimana dengan keluargamu? Luan bertanya, Apakah kamu tidak perlu pergi dan menyapa mereka? Apakah mereka tahu bahwa Anda akan menjadi anggota klan Suanyin? Mereka tahu. Bian King Liu menganggup dan berkata, Keluarga saya sangat mendukung saya. Saya memberitahu mereka sebelum saya mengasingkan diri. Itu bagus. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kita harus pergi ke Pulau Kehidupan dan Kematian terlebih dahulu Dan meminta orang-orang dari Ras Harimau Surgawi Untuk membawa kita ke lautan paling selatan. Namun, Tidak ada Ras di Aliansi Hidup dan Mati Yang memiliki hubungan dekat dengan Ras Suanyin. Untuk menghindari konflik, Mereka hanya dapat mengirim kita ke laut dekat Ras Suanyin. Kita harus pergi ke sana sendiri. Oke, Bian King Liu menganggup penuh semangat dan berkata, Terima kasih, Saudara Lu. 2125 Pulau Kehidupan dan Kematian Formasi teleportasi terbuka, Dan Luan serta Bian King Liu keluar. Orang-orang di pulau itu secara alami mengenali Luan, Tapi mereka belum pernah melihat Bian King Liu sebelumnya. Namun, Mereka memandang Bian King Liu dengan aneh. Binatang mistik sangat peka terhadap aura, Apalagi binatang mistik terkemuka ini. Meskipun Bian King Liu berwujud manusia, Mereka langsung menyadari bahwa dia tidak memiliki aura manusia. Sebaliknya, Dia memiliki aura binatang mistis. Pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi. Semua orang maju untuk menyambut Luan, Begitu pula Luan. Berkat Pangeran Qi, Orang-orang dari Ras Macan Langit tahu mengapa Luan membawa orang ke sini hari ini. Mereka tidak ragu-ragu dan berkata langsung, Apakah Anda ingin mengaktifkan formasi teleportasi sekarang? Luan menoleh ke arah Bian King Liu untuk melihat apakah dia sudah siap. Bian King Liu menganggup tanpa ragu-ragu Dan berkata kepada orang-orang dari Sky Tiger Aceh, Aktifkan sekarang. Kalau begitu ikuti aku, Kata, Orang, Itu dan berbalik untuk terbang ke kejauhan. Mereka berdua segera mengikuti, Dan mereka bertiga sampai di lembah terdekat. Orang dari Ras Macan Langit mengangkat tangannya, Dan formasi teleportasi besar muncul, Menerangi seluruh lembah. Bahkan binatang mistis sepanjang 2000 kaki pun bisa masuk. Saat Luan dan Bian King Liu hendak mengucapkan terima kasih kepada orang dari Ras Harimau Langit dan masuk, Orang dari Ras Harimau Langit tiba-tiba berbicara. Raja ingin aku memberitahumu tiga hal, Kata orang dari Ras Macan Langit. Pertama, Tempat kamu akan diteleportasi bukanlah markas Klan Suanyin, Tapi di luar perbatasan. Setelah kamu tiba, Kamu harus menuju ke selatan. Kedua, Klan Suanyin tinggal di dasar laut. Dengan kekuatanmu, Kamu tidak bisa memaksa masuk. Kamu memerlukan jalan khusus. Di tempat tinggal Klan Suanyin, Ada banyak arus bawah khusus yang beredar ke permukaan laut. Jika Anda bisa menemukan arus bawah ini, Anda bisa langsung menuju ke dasar laut. Namun, Cara terbaik adalah mencari anggota Klan Suanyin dan membiarkan mereka membawa Anda ke sana. Ketiga, Klan Suanyin merupakan Ras yang membenci manusia, Khususnya Klan Hachiko. Itu sebabnya King menyarankan agar kamu berubah menjadi wujud aslimu saat kita mencapai laut. Dengan begitu, Aliansi Master akan lebih aman. Luan dan Bian King Liu keduanya mengangguk. Singkatnya, Itu sangat sederhana. Bian King Liu akan berubah menjadi tubuh aslinya dan mencoba yang terbaik untuk menemukan suku Suanyin. Jika dia tidak dapat menemukannya, Dia akan mencari arus bawah. Baiklah, Terima kasih, Luan menangkupkan tangannya dan berkata. Kemudian, Dia dan Bian King Liu terbang ke dalam mantra teleportasi. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Gemuruh, Gemuruh. Begitu Luan dan Bian King Liu muncul dari portal teleportasi, Mereka mendengar suara gemuruh yang memekakan telinga. Sejauh mata memandang, Ombak mengamuk di seluruh permukaan laut. Setiap gelombang tingginya lebih dari seribu kaki, Seolah-olah akan menelan manusia utuh. Deru ombak yang tak berujung membuat Bian King Liu mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menjadi gugup dan berkata, Apakah ini? Wilayah laut paling selatan. Mata Luan menyipit. Pulau kehidupan dan kematian terletak di perbatasan antara wilayah laut paling selatan dan empat laut selatan. Namun, Itu berada di sisi wilayah laut paling selatan. Pulau harimau surgawi berada di kedalaman wilayah laut paling selatan, Namun lingkungan sekitar kedua pulau itu sangat tenang. Artinya wilayah laut paling selatan tidak seperti ini. Namun, Luan dan Bian King Liu tidak akan takut dengan amukan ombak. Keduanya menyiapkan portal teleportasi dan bersiap untuk pergi. Luan memandang Bian King Liu. Bian King Liu sedikit mengangguk. Lalu, Dia melompat ke udara. Merayu. Suara yang menyenangkan terdengar. Pada saat yang sama, Sebuah benda yang mengembang dengan cepat muncul. Tubuh setinggi 2000 kaki itu dengan cepat muncul di atas laut. Gelombang yang disebut mengamuk itu sangat kecil dibandingkan dengan tubuh ini. Kemudian, Ia mengalir ke laut. Mata Luan sedikit menyipit. Dia segera mengikuti dan bergegas ke laut. Ledakan. Berdeguk. Suara air yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinga mereka. Keduanya sedang menyelam ke kedalaman laut. Segera, Tubuh besar Bian King Liu tenggelam seluruhnya ke laut. 3000 kaki, Kata Luan. Bian King Liu mengikuti. Bersama Luan, Mereka mencapai kedalaman 3000 kaki atau bahkan lebih dalam. Bian King Liu sudah berada di tahap ke-8. Tekanan ini tidak berarti apa-apa baginya. Namun, Dia merasa kemampuannya untuk beradaptasi dengan tekanan air telah meningkat pesat setelah menjadi binatang mistik. Sekarang, Dia hampir tidak merasakan apapun. Ayo pergi. Luan berkata, Ayo pergi ke selatan. Sebentar lagi, Kamu bisa mencoba mengeluarkan suara. Mungkin seseorang dari klan Suanyin akan mendengarnya dan datang mencari kita. Oke, Bian King Liu menjawab. Segera, Keduanya menuju ke selatan. Saat berenang, Luan segera menyadari bahwa kecepatan Bian King Liu di dalam air tidak lebih lambat dari kecepatannya. Harus diketahui bahwa Bian King Liu baru saja menembus tahap ke-8 dan baru saja menjadi binatang mistik. Dia seharusnya belum sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh barunya. Meski begitu, Kecepatannya tidak kalah dengan miliknya. Tampaknya binatang mistik di laut dalam memiliki keunggulan di laut. Keduanya bergerak dengan kecepatan penuh. Setelah setengah jam, Luan merasa bahwa mereka seharusnya memasuki wilayah perairan klan Suanyin. Baru saja, Dia tidak membiarkan Bian King Liu mengeluarkan suara karena dia khawatir hal itu akan menarik binatang mistik dari klan lain. Luan berkata, Buatlah suara. Bian King Liu merespons dan mulai mengeluarkan suara. Wu. Ming. Suara yang jernih dan merdu terdengar, Menyebar jauh dan luas di laut. Keduanya melambat sehingga klan Suanyin bisa menyusul mereka jika mereka mendengar suaranya. Keduanya maju dengan kecepatan yang setara dengan tahap ke-7. Apalagi mereka menyebarkan persepsinya untuk mencari, Arus bawah, Yang disebutkan oleh Pangeran Ki. Namun, Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setengah jam, Setengah jam, Empat puluh menit. Setelah satu jam penuh, Bahkan tenggorokan Bian King Liu, Yang baru saja berubah, Tidak dapat menahan teriakan keras itu. Suaranya menjadi serak, Tetapi tidak ada klan Suanyin yang datang mencari mereka. Mereka juga tidak menemukan arus bawah. Itu terlalu besar. Keduanya sakit kepala. Bagaimana bisa sebesar itu? Di mana mereka bisa menemukannya? Apalagi keduanya tidak bisa berpisah. Jika tidak, Luan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri Dan akan kehilangan alat komunikasi. Keduanya adalah yang paling aman bersama-sama. Luan berpikir sejenak dan berkata, Saudara Bian, Istirahatkan tenggorokanmu sebentar. Mari kita berusaha sebaik mungkin Untuk menemukan arus bawah. Bian King Liu setuju dan berkata dengan suara serak, Oke. Keduanya terus bergerak maju. Faktanya, Laut sudah menjadi sangat tenang setidaknya Sejak 16 jam yang lalu. Tidak lagi sekeras sebelumnya. Bergerak maju di kedalaman lebih dari 3000 kaki, Luan tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Dia hanya bisa mengandalkan persepsinya untuk mencari-cari. Namun, Bian King Liu dapat melihat dengan jelas. Kedua matanya yang besar bergerak maju mundur Seolah kegelapan tidak menghalangi pandangannya sama sekali. Kemajuan mereka sepertinya tidak ada habisnya. Saat mereka berkonsentrasi pada pencarian mereka, Ditambah dengan fakta bahwa tidak ada matahari di sini Untuk menentukan waktu, Mereka berdua dengan cepat kehilangan kesadaran akan waktu. Namun, Keduanya tidak santai sama sekali dan terus bergerak maju. Saudara Lu, Bian King Liu berkata dengan suara serius, Apakah kita bergerak terlalu cepat? Apakah kita sudah melewati wilayah perairan klan Suanyin Dan menuju ke arah yang salah? Seharusnya tidak begitu. Kemungkinannya sangat kecil. Luan sedikit mengernyit dan berkata, Wilayah perairan klan teratas tidak boleh lebih kecil Dari aliansi Laut Dalam. Seharusnya arus bawah terlalu sedikit dan terlalu tersebar. Atau mungkin kita hanya kurang beruntung. Itu sebabnya kita belum menemukannya. Ayo terus mencari. Bian King Liu mengangguk. Dia jauh lebih berpengalaman dibandingkan Luan di laut. Terlebih lagi, Luan telah berurusan dengan klan teratas Dan pernah pergi ke Laut Utara Kedua. Dia yakin Luan tidak salah. Keduanya melanjutkan perjalanan untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang tidak dapat ditentukan berlalu, Mata Luan berkedip saat dia merasakan sesuatu. Dia dan Bian King Liu terpisah sejauh lima ribu kaki. Dengan cara ini, Mereka dapat memperluas jangkauan persepsi mereka Dan memahami satu sama lain dengan jelas. Luan segera berhenti. Bian King Liu, Yang berada di kejauhan, Juga segera berhenti dan berenang menuju Luan. Segera, Bian King Liu datang ke sisi Luan dan bertanya, Saudara Lu, Ada apa? Ada pergerakan di barat, Kata Luan, Ayo pergi dan lihat bersama. Bian King Liu terkejut. Bagaimanapun, Kekuatan Luan lebih tinggi darinya, Jadi wajar jika persepsinya menjadi lebih kuat. Meski tidak merasakannya, Dia segera mengikuti jejak Luan dan bergerak ke arah barat. Ternyata persepsi Luan tidak salah. Semakin jauh mereka berdua bergerak ke arah barat, Semakin kuat getaran lautnya, Dan suara gemuruh terdengar jelas di telinga mereka. Setelah berenang sekitar 16.000 kaki, Keduanya berhenti. Karena tepat di depan mereka berdua, Arus bawah yang sangat besar menderu-deru, Seperti derap ribuan tentara dan kuda. 2126 Hong panjang-panjang, Asteris Arus bawah besar di depan mereka mengeluarkan suara yang menggetarkan jiwa. Arus bawah ini memiliki diameter hampir 3.000 kaki, Dan mengalir tepat di depan mereka. Meski keduanya berdiri lebih dari 2.000 kaki dari arus bawah ini, Mereka masih bisa merasakan dengan jelas tekanan laut. Tekanan ini bahkan membuat keduanya kesulitan bergerak. Berpindah dari sini ke arus bawah akan membutuhkan banyak usaha. Tapi bagaimanapun juga, Setidaknya mereka telah menemukan arus bawahnya. Seharusnya ini yang terjadi. Arus bawah besar di depan mereka seperti lorong besar yang menuju ke laut dalam di kedua sisi. Dari getaran arus bawah ini, Mereka bisa menebak betapa kuatnya arus itu. Semakin dalam mereka pergi, Akan semakin kuat. Selama keduanya masuk ke dalam arus bawah, Seharusnya mereka bisa mencapai dasar laut dengan lancar. Mata Bian King Liu dipenuhi ketidaksabaran. Lu An bisa mengerti. Lagi pula, Sulit untuk tidak bersemangat bertemu kekasihnya setelah 3 tahun. Tapi saat ini, Dia sangat tenang. Dia hanya merasa bahwa, Meskipun arus bawah ini benar, Mungkinkah ada misteri lain? Jika seseorang dapat mencapai dasar laut dan markas besar klan Suanyin hanya dengan memasuki arus bawah ini, Dan tidak ada anggota klan Suanyin yang berpatroli di laut di atas, Tidakkah ada yang bisa menerobos masuk? Klan tertinggi bermartabat yang tinggal di tempat berbahaya seperti wilayah laut paling selatan, Mungkinkah mereka tidak memiliki tindakan pencegahan? Saudara Lu, Kata Bian King Liu dengan suara bergetar. Luan menarik napas ringan, Berpikir sejenak, Dan berkata, Ayo mendekat dan melihat. Jangan gegabuh masuk. Bian King Liu mengeluarkan suara untuk menyatakan persetujuannya. Segera, Keduanya maju menuju tekanan air yang sangat besar di depan. Harus dikatakan bahwa mendekati arus bawah memberi mereka banyak tekanan. Ketika mereka berada 5.000 kaki jauhnya dari arus bawah, Mereka bahkan merasa tidak bisa bergerak satu inci pun. Untungnya, Keduanya berhasil mencapai posisi kurang dari 300 kaki dari arus bawah. Melihat arus bawah besar di depan mereka, Keduanya tidak bisa mendengar apapun selain suara gemuruh. Suara besar ini, Selain tekanan air, Hampir menghancurkan persepsi mereka berdua. Mereka tidak dapat membubarkan diri. Tidak perlu mengujinya. Hanya dengan melihatnya, Mereka tahu betapa kuatnya arus bawah ini. Tetapi bahkan di sini, Luan tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang arus bawah ini. Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir? Melihat ekspresi cemas Bian King Liu, Luan tidak menunda lebih lama lagi. Dia memberi isyarat kepada Bian King Liu untuk bergegas masuk. Tubuh besar Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Tubuhnya yang besar menyerbu ke depan. Ledakan. Arus bawah bertabrakan dengan tubuhnya, Menciptakan ledakan air yang sangat besar. Ledakan air ini bahkan menghempaskan tubuh Luan keluar, Membuatnya terbang sejauh lebih dari 10 ribu kaki. 10 ribu kaki jauhnya, Luan nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Untungnya, tenaganya tidak terlalu kuat. Ditambah dengan pertahanan es beku mendalam yang dia pasang di depannya untuk melindungi dirinya sendiri, Hanya kinya yang sedikit berfluktuasi. Dia tidak terluka. Saat dia mundur, Dia mengawasi situasi Bian King Liu. Setelah tubuh besarnya menyerbu masuk, Arus bawah dengan cepat pulih dan dengan paksa mendorong tubuh Bian King Liu kekejauhan. Dalam sekejap mata, Sosok Bian King Liu menghilang. Dia harus mengejar ketinggalan dengan cepat. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera bergegas maju dengan kecepatan penuh dan tiba di depan arus bawah yang pulih. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya dan membenturkan kepalanya ke sana. Bang! Luan bergegas menuju arus bawah, Yang kedalamannya 4 ribu kaki. Segera, Kekuatan mengerikan menyapu ke arahnya dan mendorongnya lebih dalam ke laut. Namun, Dia segera menemukan masalah besar, Yaitu arah arus bawah. Di dalam arus bawah yang sangat besar ini, Sebenarnya terdapat arus air yang berputar dengan cepat. Daya dorongnya sangat kuat, Dan juga terdapat gaya sentrifugal yang sangat kuat. Kekuatan ini membuat Luan tidak mungkin mencapai pusat. Sebaliknya, Ia berusaha mati-matian untuk mengusir Luan. Benar, Ia ingin membuang Luan dari arus bawah. Hampir seketika, Luan terlempar dari ketinggian 4 ribu kaki menjadi hanya 2 ribu kaki dari tepian. Jika dia diusir seperti ini, Luan harus masuk kembali ke arus bawah. Tentu saja, Yang lebih penting, Luan tidak bisa mencapai dasar laut. Dia harus menemukan cara untuk mengatasi hal ini. Kalau tidak, Begitu dia memasuki laut dalam yang sebenarnya, Dia akan terlempar ke posisi di mana dia tidak bisa menahan tekanan air dan akan mati di tempat. Luan mengerutkan kening. Segera, Pengalaman dalam garis keturunannya meletus. Dia tidak langsung bergegas ke tengah. Sebaliknya, Ia membentuk lapisan es besar di bawah kakinya, Yang panjangnya mencapai seribu kaki. Bang! Lapisan es itu sepertinya menabrak sesuatu dan langsung terbang ke kejauhan. Luan memanfaatkan momen ini dan bergegas menuju pusat dengan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Luan berhasil menempuh jarak 300 meter. Namun, Ketika mencapai ketinggian 300 meter, Seluruh tubuhnya seperti bertabrakan dengan sesuatu, Dan patah. Pusaran air itu terbagi menjadi beberapa lapisan. Karena arus bawah ini adalah pusaran air yang sangat besar, Ia terbagi menjadi banyak lapisan. Kecepatan aliran air pada lapisan yang berbeda-berbeda-beda. Ini membentuk partisi seperti dinding. Luan hanya perlu menggunakan kekuatan reaksi arus bawah untuk bergegas ke tengah. Bang! Luan menginjak lapisan es lagi dan bergegas ke tengah dengan kecepatan penuh. Namun di bawah pengaruh aliran air, Kekuatannya tidak langsung menuju ke pusat. Terjadi penyimpangan yang sangat besar. Tapi selama dia masuk lebih dalam, Itu sudah cukup. Semakin dalam dia pergi, Semakin lambat kecepatan aliran air, Sehingga memudahkan Luan untuk bergerak maju. Tak lama kemudian, Dia sampai pada posisi 2000 kaki di tengah aliran air. Setelah sampai di sini, Dia sudah bisa mengontrol pergerakannya dengan kekuatannya sendiri dan tidak lagi diusir. Tapi, ada masalah kedua. Suara. Dalam jarak ini, Suaranya sangat tajam, Seolah-olah menembus lautan kesadarannya dan langsung menyapu bagian dalam lautan kesadarannya. Di bawah pengaruh suara ini, Perasaan ketuhanan di lautan kesadarannya tampaknya telah menjadi arus bawah, Membentuk pusaran air besar dan terus-menerus menyerang lautan kesadarannya. Kekuatannya begitu kuat hingga seolah menembus lautan kesadarannya. Ini bukanlah ilusi, Tapi serangan indera ketuhanan. Luan mengerutkan kening. Begitu dia sangat terpengaruh oleh serangan indera ketuhanan ini, Bahkan jika lautan kesadarannya cukup keras, Dia tidak akan bisa mengendalikan tubuhnya dan akan langsung diusir. Dalam proses bergegas menuju pusat, Arus bawah sudah bergerak lebih dalam ke laut. Dan seiring bertambahnya kedalaman, Bahkan kekuatan pusaran air di dalam arus bawah meningkat dengan cepat. Kekuatan pusaran air di luar sudah cukup untuk mencekiknya, Belum lagi dibuang. Dia tidak boleh dikendalikan oleh suara ini. Luan mengerutkan kening. Getaran berputar dari indera ketuhanan terkait dengan suara ini. Meskipun dia tidak dapat memikirkan hubungan tertentu saat ini, Selama dia dapat memutus penerimaan suara, Dampaknya akan sangat berkurang. Luan tidak berani memasang lapisan es di sekujur tubuhnya. Semakin besar areanya, Semakin besar pula kekuatan yang diterimanya, Dan akan terlalu mudah untuk dibuang. Dia segera membuka Realm of the Demon Gods. Pertama, dia membiarkan akal ilahi membawa kekuatan kematian. Segera, aura kematian menyebar, Dan perputaran kesadaran ilahi di lautan kesadarannya semakin melemah. Di saat yang sama, Luan menggunakan kekuatan ruang di sekitar kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengirimkan suara langsung melalui ruang kepalanya, Mengurangi suara yang dia dengar. Di bawah kekuatan ganda, Perputaran indera ketuhanan sangat berkurang, Dan itu tidak mempengaruhi kendali atas tubuhnya. Dia bergegas ke tengah arus bawah Dan nyaris tidak berhasil mencegah dirinya terlempar keluar. Luan masih mengerutkan kening. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Bian King Liu. Bahkan jika dia menghadapi kesulitan seperti itu, Maka Bian King Liu, Yang baru saja menerobos dan tidak memiliki kendali yang cukup atas tubuhnya, Akan diusir, Dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia masih terlalu tidak pengertian. Hati Luan penuh dengan kekhawatiran. Dia hanya berharap Bian King Liu baik-baik saja. Gemuruh. Arus bawah mengalir menuju laut dalam. Di arus bawah, Persepsi Luan tidak bisa meluas sama sekali. Segala sesuatu di depannya adalah kegelapan. Getaran yang meningkat berdampak serius pada lautan kesadarannya. Jika ini terus berlanjut untuk beberapa saat, Lautan kesadarannya mungkin tidak akan mampu menahannya dan meledak. Namun, Saat lautan kesadaran Luan sangat kesakitan hingga matanya merah, Dan dia bahkan mempertimbangkan apakah akan membuka batasan alam Dewa Iblis, Matanya tiba-tiba bergetar. Ada cahaya redup datang dari depan. Luan segera menghilangkan gagasan untuk membuka batasan dan bahkan menutup alam Dewa Iblis. Dia mengandalkan kelembaman terakhirnya untuk bergegas menuju kedalaman arus bawah. Ledakan. Arus bawah menghantam lapisan besar dan mengalir ke arah lain. Dalam benturan yang tiba-tiba ini, Tubuh Luan terlempar karena kelembaman, Bergegas menuju kedalaman lapisan. Ledakan. Tubuh Luan menghantam tanah dengan keras, Menimbulkan awan debu yang sangat besar. Tubuh besar di sekitarnya. Klan Suanyin mengungkapkan ekspresi yang galak. 2127 Batuk, 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 batuk. Dampak kekerasannya membuat Luan pusing, Dan Ki di tubuhnya hampir tersebar. Bebatuan dan tanah yang ditabraknya tidak retak sama sekali, Yang cukup menunjukkan betapa kerasnya dasar laut. Lautan kesadaran Luan hampir kosong. Karena dampak dan pusaran air sebelumnya, Divine Sense-nya benar-benar tersebar dan tidak dapat terbentuk. Untungnya, rasa ilahi Luan sangat kuat. Dia pertama kali menyadari bahwa tidak ada tekanan di sekitarnya Dan dia telah sampai di tempat yang aman. Kemudian, dia menutupi kepalanya dengan seluruh kekuatannya, Seolah-olah dia sedang mencoba menahan dunia yang berputar, Dan mencoba membangunkan dirinya. Rasa ilahi Luan sangat kuat. Segera, Divine Sense-nya dapat menerima informasi dari dunia luar, Meskipun hanya sedikit. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Tapi saat dia membukanya sedikit, Sesuatu yang aneh terjadi. Bang! Dengan suara keras, tubuh Luan segera terlempar. Dia bangkit dari dasar laut dan menabrak kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan! Tubuhnya kembali membentur batu besar yang menonjol. Segera, dia memuntahkan seteguk darah dan melayang di laut. Punggungnya langsung membentur batu, Dan batu tajam langsung menusuk punggungnya. Segera, kulit dan dagingnya terkoyak dan darah mengalir keluar. Tak hanya itu, setelah punggungnya terbentur, Tubuhnya kembali terlempar dan tidak berhenti hingga menyentuh tanah. Dia berbaring di tanah seolah-olah dia sudah mati, Dan tulang pucat di punggungnya terlihat. Tapi dia cukup beruntung. Jika kepalanya yang membentur batu, bukan punggungnya, Tengkoraknya tidak akan mampu menahan benturan seperti itu dan dia akan mati sekarang. Namun saat ini, pemandangan mengejutkan muncul. Darah yang mengambang di lautan Luan tidak menyebar dan bercampur dengan air laut. Sebaliknya, perlahan-lahan mengalir kembali ke tubuhnya. Tidak hanya itu, daging di punggungnya pun sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, Seolah waktu berjalan mundur. Teknik kembali ke surga dapat menyembuhkan daging, Tetapi tidak dapat mengambil kembali darah di laut. Ia tidak bisa melakukan itu sama sekali. Namun, tubuh Luan terlalu kecil dibandingkan dengan laut dan binatang besar yang aneh. Perubahan air laut terlalu kecil untuk klan Suanyin. Mereka berenang di laut dan sampai di sisi Luan dalam beberapa saat. Benar, salah satu dari mereka lah yang mengirim Luan terbang dengan ekornya. Tidak mungkin mereka melepaskan manusia, apalagi manusia yang masuk tanpa izin ke wilayahnya. Suara mendesing. Salah satu dari mereka siap menyerang lagi. Ia mengangkat sirip kirinya tinggi-tinggi dan hendak menamparkan Luan lagi. Tunggu. Saat anggota suku Suanyin hendak membunuh manusia, sebuah suara terdengar. Dan suara ini tidak datang dari manapun, itu datang dari Luan. Benar, dia tidak pingsan. Meskipun dia mengalami sakit kepala yang hebat, dia tidak tahu mengapa dia tidak pingsan di bawah perlindungan suatu kekuatan. Baru saja, dalam periode waktu yang sangat singkat ini, dia melakukan yang terbaik untuk memulihkan sedikit divine sensenya, dan buru-buru membuka mulutnya untuk menghentikannya. Dia sudah mengantisipasi bahwa dia akan dibenci oleh klan Suanyin dan bahkan mungkin diserang oleh mereka. Apalagi sebelum dia bertemu Chu Yue, dia mungkin menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, dia telah bersiap untuk menghentikan mereka menjelaskan situasinya. Ternyata kata-katanya efektif. Sirip kiri anggota Ras Suanyin tidak turun tetapi tetap berada di udara. Ada yang ingin kukatakan, Luan memejamkan matanya dan mati-matian berusaha memulihkan rasa ilahinya sambil berteriak, Aku bukan musuh. Anggota Ras Suanyin ini jelas memahami bahasa manusia. Mereka saling berpandangan dan tak lama kemudian salah satu dari mereka berkata pada Yu Yan dari Ras Suanyin, Sangat mudah untuk membunuhnya. Mengapa kita tidak mendengarkan apa yang dia katakan terlebih dahulu? Belum terlambat untuk membunuhnya. Nanti, anggota klan lainnya setuju. Kemudian, salah satu dari mereka berbicara kepada Luan dalam bahasa manusia, Bicaralah. Siapa kamu? Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa datang ke sini sama sekali. Siapa yang mengirimmu ke sini? Apa tujuanmu? Pertanyaan yang terus menerus dan suara yang keras membuat tubuh Luan gemetar. Lautan kesadaran dan rasa ilahinya terkena dampak lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menstabilkan rasa ilahinya. Kemudian, dia membuka matanya dan berjuang untuk bangkit dari tanah dengan bantuan teknik kembali ke surga dan kekuatan aneh di sekitarnya. Saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Saya di sini untuk menepati janji. Luan berjuang untuk bangun. Seluruh tubuhnya gemetar karena luka-lukanya. Dia melihat binatang aneh di sekitarnya. Sayangnya, bebatuan di sekitarnya menghalangi pandangannya, sehingga dia tidak dapat menemukan sosok Bian King Liu. Buat janji, seorang anggota Ras Suanyin bertanya, penunjukkan siapa? Penunjukkan dengan Patriark Suanyin, Luan menarik nafas dalam-dalam lagi dan berkata dengan suara yang dalam, dan penunjukkan dengan Putri Ras Suanyin. Patriark dan Putri, anggota Ras Suanyin gemetar saat mendengar ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Anda pikir Anda bisa bertemu dengan Patriark kami. Kamu pikir kamu bisa bertemu Putri kami. Salah satu dari mereka langsung mengomel, kamu masih berani berbohong. Menurutku kamu sudah bosan hidup. Jika saya berbohong, saya tidak akan bisa hidup di depan Patriark Suanyin. Apa gunanya melakukan ini? Luan mengertakkan gigi dan langsung bertanya, ada anggota Ras Suanyin lain bersamaku. Apakah dia ada di sini? Anggota Ras Suanyin. Semua binatang aneh itu berbalik untuk melihat ke arah yang sama. Melihat ini, tubuh Luan gemetar dan dia sangat gembira. Dia bertanya, bagaimana kabarnya? Binatang aneh itu sedikit ragu dan bingung. Memang benar, sebelum manusia ini, anggota Ras mereka yang lain telah terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Dia belum bangun, yang membuat mereka ketakutan ketika hendak keluar. Yang membingungkan mereka adalah bahwa pihak lain memang berasal dari Ras mereka. Bentuk tubuh dan auranya tidak bisa dipalsukan. Namun, mereka belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Pertanyaan yang lebih besar adalah mengapa dia terjatuh dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka tidak melihat adanya luka pada dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Faktanya, arus bawah ini dibentuk oleh kekuatan khusus. Mereka sangat cocok dengan tubuh Ras Suanyin yang setengah begelombang dan tidak akan terlempar oleh arus bawah. Adapun rasa spiritual yang ada di arus bawah, memang efektif melawan mereka. Namun, mereka punya cara jitu untuk menghadapinya, yaitu dengan bernyanyi. Jika mereka ingin menggunakan arus bawah untuk bergerak bebas, mereka harus mempelajari sebuah lagu. Dampak arus bawah pada indera spiritual didasarkan pada persepsi suara. Namun, lagu ini bisa dengan sempurna tumpang tindih dengan suara di arus bawah dan membatalkannya. Tentu saja tidak semua orang bisa menyanyikan lagu ini. Nada yang sangat tinggi, kontrol yang halus, dan kekuatan penetrasi suara membuat hanya anggota klan Suanyin, yang memiliki tubuh dan struktur vokal yang begitu besar, yang dapat menyanyikan lagu ini. Bian King Liu tidak bisa menyanyi, jadi dia secara alami terpana oleh suaranya. Dia langsung terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Kamu tidak akan mati, binatang aneh itu menoleh untuk melihat Luan lagi. Salah satu dari mereka berkata dengan lantang, jangan mengalihkan topik pembicaraan. Kamu bilang ingin bertemu dengan bapak leluhur. Kenapa? Pada saat ini, Luan telah berdiri sepenuhnya. Luka di punggungnya hampir sembuh total. Bahkan pakaiannya telah diperbaiki oleh air. Dia berpikir sejenak dan berkata, masalah ini bersifat rahasia. Saya hanya meminta Anda memberitahu kepala keluarga dan putri bahwa Luan dan Bian King Liu ada di sini untuk menemui Anda. Luan, Bian King Liu, binatang-binatang aneh itu saling memandang. Mereka tentu saja sangat asing dengan kedua nama ini, dan tidak pernah berhenti membicarakannya. Namun, manusia ini sepertinya tidak berbohong. Selain itu, hal ini terkait dengan sang patriark. Mereka tidak berani mengambil keputusan. Seperti yang dikatakan manusia ini, berbohong hanya akan menyebabkan kematian yang lebih menyakitkan. Binatang-binatang aneh itu saling memandang. Salah satu dari mereka berkata dengan suaranya sendiri, saya akan pergi dan melapor. Kalian tetap di sini dan awasi mereka. Binatang mistik lainnya semuanya mengeluarkan suara, jelas setuju dengannya. Segera, salah satu binatang aneh itu pergi. Melihat ini, Luan akhirnya menghela nafas lega. Dia menutup matanya dan mengerahkan kiabadi di tubuhnya untuk menghilangkan luka terakhirnya. Dia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia harus memastikan bahwa dia dalam kondisi terbaiknya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Segera, di seberang laut. Setelah meninggalkan pembawa pesan, dia berenang cepat ke daerah yang sangat terang. Ras suanyin menyukai perdamaian, jadi mereka tidak memiliki banyak aturan seperti ras lainnya. Siapapun bisa pergi dan menemui sang patriark. Namun, utusan itu tidak menemukan sang patriark. Dia bertanya kepada seorang pejalan kaki, di mana bapak bangsanya. Dia seharusnya bersama sang putri. Mendengar hal itu, utusan itu segera menjauh. Tak lama kemudian, dia sampai di suatu tempat yang tampak seperti bintang di dasar laut. Tempat ini berbeda dari tempat lain. Jika tidak ada alasan, dia tidak bisa masuk tanpa izin. Setelah berpikir sejenak, utusan itu berenang masuk. Manusia itu berkata bahwa dia punya janji dengan sang patriark dan sang putri. Dia kebetulan memberitahu mereka. Segera, pembawa pesan itu tiba di tengah bintang. Benar saja, sang patriark dan sang putri ada di sana. Tubuhnya jauh lebih kecil dari pemimpin klan, tapi jauh lebih besar dari bentuk manusia sang putri. Melihat utusan itu, sang patriark menoleh untuk melihat. Namun sang putri tidak merespon. Patriark, kata utusan itu. Ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Sang patriark terkejut. Utusan ini bukan anggota inti. Namun, dia tetap berkata, ada apa? Berbicara. Seorang manusia tiba-tiba masuk, utusan itu ragu-ragu dan berkata dengan takut-takut. Dia berkata bahwa dia punya janji denganmu dan sang putri. Bang. Tubuh sang patriark bergetar. Bahkan dasar laut di sekitarnya langsung berguncang. Sang putri, yang sedang duduk di atas batu, tiba-tiba berdiri dan menoleh ke arahnya. Mata sang putri berbinar, lebih terang dari bintang. 2128. Tubuh anggota klan Suanyin sebesar gunung. Dikelilingi oleh beberapa anggota klan Suanyin, Luan berdiri diam di atas batu, tidak melakukan gerakan mencurigakan. Ketenangannya membuat anggota klan Suanyin agak tercengang. Setelah sekian lama, Luan membuka matanya. Lukanya telah sembuh total, tapi dia telah menggunakan setengah dari teknik kembali ke surga. Dia perlu mengisinya secara perlahan dengan kiabadi di garis keturunannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa binatang aneh besar di sekitarnya. Ada cahaya redup di dasar laut, yang membuatnya bisa melihat dengan jelas. Dia bertanya, bagaimana kabar temanku? Apakah dia sudah bangun? Belum. Salah satu binatang aneh menoleh dan berkata, tapi dia akan segera bangun. Dengan kekuatannya, masalahnya tidak akan terlalu serius. Luan mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia terus menunggu dengan tenang. Dia percaya pada Chu Yue. Selama dia tahu tentang ini, Chu Yue pasti akan segera datang. Waktu terus berlalu, tetapi tidak lama setelah Luan menanyakan pertanyaan tersebut, air laut di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan bergetar tanpa henti. Perubahan air laut yang tiba-tiba langsung membuat para binatang aneh gelisah. Mereka dengan cepat melihat kekejauhan. Luan juga merasakan getaran air laut. Namun, dia tidak berani bergerak. Bebatuan di sekitarnya menghalangi pandangannya. Dia hanya bisa melihat ke arah yang dilihat oleh binatang aneh. Gemuruh. Getarannya semakin kuat dan kuat. Setelah beberapa nafas, getaran besar muncul. Bahkan dasar laut pun bergetar. Perlu diketahui bahwa bahkan hantaman yang melukai Luan tidak dapat menghancurkan batu tersebut, apalagi mengguncangnya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Luan tidak berani bergerak. Dia berdiri diam dan melihat ke atas. Pada saat ini, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul. Setidaknya dua kali lebih tinggi dari strain beast di sekitarnya. Matanya yang besar memandang segala sesuatu dari atas. Sepasang mata ini membawa tekanan yang tiada taraf. Strain beast di sekitarnya segera bergetar. Mereka segera membungkuk dan berkata dengan hormat, Patriark. Meskipun Luan tidak mengerti apa-apa, dari penampakan binatang aneh di sekitarnya dan ukuran binatang aneh ini, dia bisa menebak status binatang aneh ini. Mata besar binatang aneh itu menatap Luan, dan mata Luan juga menatap binatang aneh itu. Tidak ada rasa takut atau gugup di matanya, hanya ketenangan yang bahkan lebih mantap dari dasar laut. Jika binatang aneh ini adalah sang Patriark, lalu bagaimana dengan Chuyue? Apakah dia tidak ada di sini? Saat Luan merasa sedikit bingung, sesosok manusia cantik tiba-tiba terbang keluar dari kepala binatang aneh yang sangat tinggi ini dan turun dari langit ke arahnya. Di bawah cahaya sekitar, mata Luan langsung melihat wajah orang itu dengan jelas. Akhirnya, matanya yang tenang berubah, dan bahkan wajahnya pun penuh senyuman. Chuyue Seorang gadis yang jatuh dari langit, dengan kuncir kuda kembarnya yang ikonik dan aura kekanak-kanakannya yang lincah dan manis, siapa lagi selain Chuyue. Suara mendesing. Sosok Chuyue dengan cepat mendarat sepuluh kaki di depan Luan. Kemudian, dia bergegas maju dan melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Saudara laki-laki. Dengan tubuh halusnya dalam pelukannya, pikiran Luan bersih dari semua pikiran yang mengganggu. Dia tidak bodoh. Melihat sosok Chuyue yang masih manusia dan mendengarnya memanggilnya begitu akrab, Luan tahu bahwa hati Chuyue tidak berubah dalam tiga tahun terakhir, sama seperti Bian King Liu. Ketika binatang aneh di sekitarnya melihat ini, mereka semua tercengang. Khususnya, binatang aneh yang baru saja menyerang Luan gemetar, dan wajahnya sepucat kertas. Siapa sangka kalau manusia ini adalah saudara sang putri? Siapa sangka? Chuyue bersandar ke pelukan Luan dengan sekuat tenaga. Dia merasa dunianya tiba-tiba menjadi cerah. Namun, dia segera meninggalkan pelukan Luan dan bertanya, di mana dia? Di mana dia? Meskipun inisiatif Chuyue telah menunjukkan pentingnya dirinya terhadap binatang aneh di sekitarnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak atas kemauannya sendiri. Dia hanyalah seorang tamu yang datang untuk mengganggu mereka. Dia harus menunggu sampai sang patriark menerimanya terlebih dahulu. Jadi, dia berbalik dan menunjuk ke belakang. Anggota klan Suanyin yang jatuh ke arah itu adalah dia. Anggota klan Suanyin. Begitu dia mengatakan ini, tubuh halus Chuyue bergetar hebat. Wajah aslinya yang kemerahan langsung berubah pucat. Dia segera bergegas ke atas, menuju ke arah yang ditunjuk Luan. Chuyue tidak hanya terkejut, tetapi bahkan tubuh sang patriark pun bergetar hebat. Dia melihat kekejauhan dengan tidak percaya. Karena kedatangannya, banyak anggota klannya yang sudah berkumpul di sini. Meskipun salah satu anggota klannya jatuh ke tanah, tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan ia tidak menyangka bahwa anggota klan ini adalah manusia yang akan menikahi putrinya hari itu. Ini berarti, manusia ini benar-benar telah menjadi guru surgawi tingkat ke-8 dan telah mengambil permata surgawi miliknya. Berita ini sangat mengejutkan bahkan untuk itu. Suara mendesing. Sosok Chuyue dengan cepat menyapu lautan. Segera, tubuh binatang aneh yang jatuh di atas batu muncul di hadapannya. Jantungnya bergetar hebat. Dia segera bergegas turun dan berhenti di depan kepala binatang aneh itu. Melihat binatang aneh besar yang tidak sadarkan diri itu, Chuyue berdiri di laut dengan linglung, tidak bergerak. Kegembiraan di matanya telah hilang sama sekali. Sebaliknya, itu digantikan oleh rasa sakit yang mendalam di matanya. Perasaan tercekik di hatinya menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seluruh dasar laut terbalik secara gila-gilaan. Tubuhnya sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya, dan dia hampir pingsan. Pada saat ini, beberapa anggota klan tingkat tinggi dari klan Suanyin juga mendatangi binatang aneh yang jatuh ke tanah. Klan Suanyin secara alami memiliki metode pengobatannya sendiri. Salah satu dari mereka mengeluarkan empat batu bercahaya dan meletakkannya di kepala dan tulang punggung binatang aneh itu. Batuan bercahaya dengan cepat menyatu dengan tubuh binatang aneh itu dan mulai menyembuhkan tubuhnya. Tak lama kemudian, beberapa luka akibat benturan dengan batu tersebut hilang. Setelah sepuluh napas, tubuh binatang aneh itu bergetar sedikit. Tetua klan Suanyin juga mengambil kembali ke empat batu itu. Tubuh binatang aneh itu bergetar lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya bergerak sedikit, dan akhirnya perlahan membuka matanya. Ketika binatang aneh itu membuka matanya, sesosok manusia yang kabur tiba-tiba muncul di depannya. Ketika sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas, tubuhnya bergetar hebat, seolah tiba-tiba terbangun dari rasa pusingnya. Merayu. Teriakan menusuk yang bergema kuat dengan jiwa binatang aneh itu terdengar, menyebabkan tubuh seluruh klan Suanyin bergetar. Kemudian, mereka melihat tubuh binatang aneh itu langsung berubah dan menyusut dengan cepat. Hanya dalam dua tarikan napas, ia telah kembali ke bentuk manusianya. Bian King Liu. Ketika Chuyue melihat sosok ini, air mata mengalir tak terkendali. Ah! Chuyue menjerit kesakitan dan segera bergegas ke Bian King Liu, dengan ganas berlari ke pelukannya. Dia terlalu kesakitan. Dia sangat kesakitan dan putus asa. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa aku harus memakannya? Kenapa aku harus memakannya? Tangisan Chuyue yang sangat menyakitkan menyebar ke seluruh lautan. Semua binatang aneh melihat pemandangan ini dengan tenang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sang Patriark melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tidak tega melihat pemandangan ini. Sudah tiga tahun. Dia benar-benar tidak menyangka manusia ini akan datang ke sini setelah tiga tahun, dan dia sudah memakan permata surgawinya seperti yang dijanjikan. Sudah tiga tahun. Melihat penampilan putrinya yang menyakitkan, hati Sang Patriark perlahan mundur. Dia berpikir bahwa selama manusia ini berani datang ke sini, dia akan bersedia menyerah terlepas dari apakah dia telah memakan permata surgawi miliknya atau belum. Namun, dia benar-benar tidak menyangka manusia ini memiliki keberanian untuk menelan permata surgawi miliknya tiga tahun lalu, dan dia masih memiliki keberanian tiga tahun kemudian. Sang Patriark tidak mengatakan apapun. Sekalipun anggota klan lain tidak mengetahui apa yang terjadi, mereka tidak berani bersuara atau mengganggu mereka. Mereka hanya bisa melihat pemandangan ini dengan tenang, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Sang Putri kehilangan ketenangannya. Baiklah, jangan menangis. Bian King Liu memeluk Cuyue erat-erat dan berkata dengan suara gemetar, Aku di sini. Apa yang perlu ditangisi, kan? Saat dia berbicara, Bian King Liu berusaha sekuat tenaga menahan isak tangisnya. Namun air matanya tidak bisa berhenti mengalir dan menyatu dengan air laut. Kenapa kamu memakannya, Cuyue sangat kesakitan hingga hatinya terasa seperti ada pisau yang dipelintir. Dia bahkan menggigit pakaian Bian King Liu dengan keras. Rasa sakit itu benar-benar menyerang setiap bagian tubuhnya, menyerang tubuh dan jantungnya dengan ganas. Akhirnya, rasa sakit Cuyue melebihi batasnya. Tangisannya tiba-tiba berhenti, dan dia langsung jatuh ke pelukan Bian King Liu. Ketika anggota klan melihat ini, tubuh mereka bergetar hebat. Sang Patriark juga tercengang. Dia segera menarik tubuh putrinya keluar dari tubuh Bian King Liu dan segera merawatnya. Cuyue, Cuyue, Bian King Liu berteriak dengan gila, matanya merah. Dia belum pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Bahkan tidak sekalipun dalam hidupnya. Dia ingin bergegas menuju Cuyue yang dikelilingi. Namun, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya dan menghalangi jalannya. Itu tidak lain adalah Luan. Kak Bian. Luan dengan paksa menghentikan tubuh Bian King Liu dan berkata dengan cepat, jangan pergi, kalau tidak segalanya akan menjadi sangat sulit. Jika kamu ingin bersama Cuyue, kamu harus tenang sekarang. Namun, Bian King Liu tidak mendengar apapun. Dia hanya ingin bergegas ke depan. Luan mengerutkan kening dan segera menyerang. Dalam sekejap, dia memukul bagian belakang leher Bian King Liu. Bang. Perjuangan Bian King Liu tiba-tiba berakhir dan dia pingsan. 2129. Di antara bebatuan, hanya ada Luan. Tidak ada suku Suanyin di sekitar Luan. Setelah Cuyue dan Bian King Liu pingsan, Luan diatur untuk menunggu di sini. Lagi pula, semua anggota suku Suanyin fokus pada mereka berdua. Dan karena mereka berdua tidak sadarkan diri, mereka tidak punya apapun untuk dibicarakan dengan manusia sendirian. Oleh karena itu, mereka meninggalkan Luan di sini. Alasan Luan menyerang Bian King Liu sangat sederhana. Dia merasa bahwa Bian King Liu telah mengungkapkan perasaannya cukup untuk membuat semua suku Suanyin merasakan cintanya pada Cuyue dan pengorbanannya untuk Cuyue. Namun, jika dia masih ingin bergegas ke dalam pengepungan suku Suanyin untuk melakukan sesuatu pada Cuyue, itu akan berlebihan dan bahkan mungkin menjadi bumerang. Karena dia tidak bisa membujuknya, dia hanya bisa menyerang. Dari mengamati perubahan emosional di mata Sang Patriark, Luan pada dasarnya dapat menebak bahwa ada kemungkinan besar mereka berdua akan bersama. Cuyue dan Bian King Liu tidak akan pingsan dalam waktu lama. Luan juga mengetahui parahnya serangannya. Benar saja, sekitar satu jam kemudian, suara air mengalir terdengar, dan sesosok tubuh besar berenang di depan Luan. Ikuti aku, kata binatang aneh itu. Nadanya sangat dingin, tapi tidak ada emosi negatif. Luan bangkit dan mengikuti binatang aneh itu, berenang menuju tempat yang lebih terang. Mengikuti binatang aneh itu, semakin banyak suku Suanyin yang muncul. Segera, Luan datang ke pusat suku Suanyin. Setidaknya ada beberapa lusin binatang aneh di sekitarnya. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Luan terlalu lemah dibandingkan dengan binatang aneh ini. Ketika Luan datang ke ruang terbuka di depan sang patriark, dia segera menemukan Cuyue dan Bian King Liu berdiri di atas batu. Keduanya sudah bangun dan berada dalam wujud manusia. Luan segera berenang menuju keduanya. Keduanya juga merasakan aura Luan dan menoleh. Segera, Luan tiba di depan mereka dan bertanya, bagaimana kabarnya. Wajah Cuyue masih sangat pucat, dan rasa sakit di matanya masih sangat kuat. Namun, dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali sekarang, dan dia hanya bisa menerima rasa sakitnya. Sedangkan Bian King Liu, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Dia benar-benar ingin memegang tangan Cuyue, tapi dia akhirnya sadar kembali. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak melakukan itu di depan banyak binatang aneh dari klan Suanyin. Kalau tidak, dia juga akan membangkitkan rasa jijik mereka. Baiklah, semuanya ada di sini. Saat Bian King Liu hendak mengatakan sesuatu, kepala suku tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia. Semua binatang mistik gemetar, termasuk Luan. Sekarang, saatnya bagi patriark untuk mengungkapkan pendiriannya. Apakah dia setuju atau tidak dengan pernikahan ini akan bergantung pada patriark? Kamu punya nyali untuk datang, dan kamu punya nyali untuk menghonsumsi permata surgawimu. Lumayan, mata besar sang patriark menatap ke arah Bian King Liu. Dia tidak perlu menggunakan aura apapun. Hanya auranya saja sudah cukup untuk memberikan tekanan besar pada Bian King Liu. Faktanya, konsep permata surgawi Bian King Liu telah memainkan peran yang besar, namun meskipun demikian, konsep tersebut masih menimbulkan gelombang yang mengerikan, seolah-olah dunia akan runtuh. Namun, mata sang patriark tajam, dan kata-katanya bagus. Sang patriark melanjutkan, saya tentu saja tidak akan menarik kembali apa yang saya katakan saat itu. Karena Anda berani datang ke sini, saya setuju dengan pernikahan Anda. Tetapi, saat Bian King Liu sangat gembira dan hendak membungkuk kepada patriark, patriark segera berkata, sebelum kamu menjadi menantuku, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Lakukan satu hal lagi. Tubuh Bian King Liu bergetar, dan dia segera berkata, tolong beritahu saya, patriark. Saya akan melakukan yang terbaik. Sang patriark melihat membungkukkan badan Bian King Liu tetapi tidak melanjutkan berbicara. Setelah jeda, dia melihat ke arah Luan. Kamu adalah Luan. Suara patriark terdengar lagi, tapi jelas lebih berat dari sebelumnya. Auranya meningkat pesat, dan tekanannya meningkat tajam. Namun, Luan berdiri dengan tenang di atas batu. Matanya seperti jurang, dan dia tidak goyah sama sekali. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, tidak mungkin menghancurkan Luan hanya dengan aura. Bahkan pangeran Ki yang galak pun tidak dapat melakukannya. Sang patriark terkejut melihat manusia ini begitu tenang. Dia hanya melihat Bian King Liu saat itu. Manusia ini tidak ada, jadi masuk akal jika dia tidak mengenal Luan. Putriku sering membicarakanmu. Suara patriark terdengar membosankan saat dia melanjutkan. Dia bilang kamu banyak membantunya, tapi dia tidak pernah menjelaskan secara detail. Namun, putriku berkata bahwa kamu telah menjadi saudara kandung. Apakah ini benar? Ya, kata Luan. Nyatanya, menjadi saudara kandung bermula dari sebuah kesalahpahaman. Saat itu, Luan masih tergabung dalam aliansi Lonemun. Setelah membawa Cuyue ke sisinya, dia telah berkultivasi. Cuyue terlalu bosan, jadi dia berinisiatif pergi ke Pulau Lonemun untuk mencari tim untuk bergabung. Pada saat itu, seseorang bertanya kepada Cuyue apakah dia punya teman, jadi dia menyebut nama Luan. Pihak lain bingung dan bertanya apakah mereka bersaudara jika memiliki nama keluarga yang sama. Cuyue sedikit bingung dan mengangguk. Luan juga pernah berinteraksi dengan tim ini. Belakangan, dia tidak menyangkal pernyataan Cuyue. Apalagi semakin banyak orang yang mengenalnya, sehingga semua orang mengira mereka berdua adalah saudara kandung. Agar lebih nyaman bagi Cuyue untuk tetap berada di sisinya, Luan menerima hubungan ini. Dengan kata lain, meski keduanya belum menjadi saudara kandung, namun hubungan mereka nyata, terutama setelah Luan dan Cuyue melalui banyak hal bersama. Setelah mendengar kata-kata Luan, anggota klan Suanyin di sekitarnya mengeluarkan suara keras dan berdiskusi satu sama lain. Tapi ketika Patriark berbicara, semua anggota klan segera terdiam. Meskipun putriku sering membicarakanmu, dia tidak pernah bercerita banyak tentangmu, kata Patriark dengan suara yang dalam. Bahkan jika aku bertanya padanya, dia tidak akan mengatakan apapun. Misalnya, latar belakangmu. Mendengar ini, mata Luan sedikit menyipit. Tidak mudah bagimu untuk berkultivasi hingga tingkat ini, terutama pada usia ini, kata Patriark dengan nada berat. Jangan katakan bahwa kamu tidak memiliki kekuatan apapun di belakangmu. Jika kamu ingin mereka berdua menikah dan melanjutkan hubunganmu dengan putriku, ceritakan semuanya pada aku. Bian King Liu dan Cuyue gemetar dan segera menoleh untuk melihat Luan. Meskipun mereka ingin bersama, mereka tahu betul seperti apa keberadaan klan Hachiko di mata binatang aneh laut dalam. Mereka sama sekali tidak ingin sesuatu terjadi pada Luan karena mereka. Namun, Luan sepertinya telah memikirkannya dan dengan tenang berkata, setengah dari garis keturunanku berasal dari klan Hachiko. Begitu dia mengatakan ini, semua anggota klan Suanyin gemetar dan aura menakutkan akan segera meletus. Saya juga menantu semoku, kata Luan. Negara berperang. Jelas sekali, anggota klan Suanyin ini tahu tentang keberadaan dan pentingnya semoku. Tubuh mereka gemetar lagi, dan aura menakutkannya berkurang banyak. Apa yang sedang terjadi? Mata sang Patriark sepertinya menembus Luan saat dia bertanya dengan nada berat. Luan membuka mulutnya dan memberitahu Patriark tentang perseteruan antara dia dan klan Hachiko, serta hubungannya dengan sengoku. Namun, dia hanya memberikan gambaran kasar dan tidak menyebutkan aliansi hidup dan mati. Bian King Liu sangat bingung. Faktanya, jika Luan menyebut aliansi hidup dan mati dan anggota aliansi hidup dan mati, Patriark klan Suanyin pasti tidak akan berani melakukan apapun pada Luan. Dia bahkan mungkin mengubah sikapnya terhadap Luan dan bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Namun, Luan tidak mengatakan ini, jadi dia pasti tidak lupa. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apapun. Ketika Luan selesai berbicara tentang hubungannya dengan klan Hachiko dan sengoku, dan mengangkat tangannya untuk melepaskan Immortal Ki, ekspresi Patriark menjadi sangat meredah. Meskipun dia tidak mempercayai manusia ini, dia bersedia mempercayai prinsip dan pilihan negara-negara berperang. Karena sengoku pun bisa menerima anak ini, dia tidak akan memperlakukan anak ini sebagai musuh. Namun, Patriark tidak menyangka Luan memiliki identitas seperti itu, jadi dia harus mengevaluasi kembali hubungannya dengan dia. Secara khusus, dia harus memperhatikan fakta bahwa dia adalah menantu sengoku. Setelah berpikir sejenak, Patriark melihat kearah Bian King Liu lagi dan berkata, saya bisa menikahkan putri saya dengan Anda, tapi saya tidak bisa menikahkan putri saya dengan orang yang lemah. Karena Anda telah mengambil mutiara kehidupan dan menjadi salah satu dari kami, saya juga akan mengenali identitas Anda. Apa yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana. Pergi dan terima baptisan paling kuat di klan. Jika kamu bisa bertahan sampai akhir, aku akan segera menikahkan putriku denganmu. Menerima baptisan yang paling berkuasa. Semua anggota klan suanyin gemetar dan menatap Patriark dengan kaget. Luan melihat reaksi binatang aneh ini dan ekspresinya menjadi serius. 2130. Dilihat dari emosi anggota klan ini, itu jelas bukan perkara sederhana. Terlebih lagi, binatang mistis ini sangat kuat. Bahkan jika mereka merasa itu tidak sederhana, kemungkinan besar itu akan sangat sulit bagi Bian King Liu. Namun, Bian King Liu tidak ragu-ragu. Dia segera membungkuk dan berkata, Junior ini bersedia menerima. Melihat sikap Bian King Liu, apakah itu Chuyue, Luan, atau Patriark, tidak ada satupun dari mereka yang terkejut. Karena dia bahkan bisa memakan mutiara kehidupannya, tentu saja dia tidak akan ragu. Ada satu hal lagi, Sang Patriark berbicara lagi. Dia memandang Bian King Liu dan berkata dengan serius, jika kamu menikahi putriku, kamu harus menjadi anggota klan suanyin, bukan manusia. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus memprioritaskan klan suanyin. Di masa depan, Anda juga harus tinggal di klan suanyin. Tanpa perintah saya, Anda tidak akan pernah bisa kembali ke benua ini. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Bian King Liu bergetar. Akhirnya, kepanikan muncul di matanya. Luan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Bian King Liu. Dia percaya bahwa Bian King Liu pasti bersedia hidup di laut dalam demi Chuyue. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi binatang mistis. Namun masalahnya tidak sesederhana itu. Bian King Liu mempunyai keluarga, dan keluarganya masih manusia. Benar saja, Bian King Liu segera menangkupkan tangannya dan memohon, Junior ini mempunyai keluarga dan harus berbakti. Saya tidak harus sering kembali, tetapi Junior ini masih ingin kembali menghabiskan waktu bersama keluarga saya selama festival. Mendengar kata-kata Bian King Liu, mata sang patriark jelas menjadi dingin. Dia membenci manusia, bukan hanya klan Hachiko, tapi seluruh umat manusia. Dia bisa menerima Bian King Liu, tapi dia tidak bisa menerima lebih banyak manusia, apalagi membentuk apa yang disebut mertua dengan manusia. Saat patriark hendak mengatakan sesuatu, Chuyue membuka mulutnya, suaranya bergetar ketika dia berkata dengan tegas, Ayah, kamu memintanya untuk menggunakan permata surgawinya, dia melakukannya, kamu memintanya untuk menerima baptisan, dia juga setuju, saya tidak keberatan, apakah itu tidak cukup? Luan kaget dan menatap Chuyue. Chuyue selalu manis dan tidak pernah berbicara dengan nada seperti itu. Pemimpin klan juga memandang putrinya dengan heran. Melihat wajah lemah putrinya, dia akhirnya berhenti meminta Bian King Liu melakukan apapun. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Luan. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawabmu untuk berurusan dengan klan Hachiko? Suara sang patriark langsung tenggelam. Nada suaranya benar-benar berbeda dari nada bicaranya pada putrinya dan Bian King Liu. Seolah-olah dia telah berubah dari urusan pribadi keluarga menjadi urusan resmi. Saat ini, satu-satunya musuhku adalah klan Jiang dan klan Chu, kata Luan dengan serius. Jika klan lain mencoba menghentikanku, mereka akan menjadi musuhku. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan klan Hachiko? Pemimpin klan bertanya lagi. Jangan sekarang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata Luan. Selain diriku sendiri, aku juga menggabungkan banyak kekuatan. Kekuatan yang mana? Pemimpin klan bertanya. Saya sangat penasaran. Kekuatan seperti apa yang bisa bersaing dengan klan Hachiko saat ini? Maaf, kata Luan. Saya tidak bisa mengatakannya. Binatang aneh di sekitarnya semuanya menatap Luan. Tatapan mereka jelas tidak ramah. Dia bawahanmu. Pemimpin klan bertanya lagi. Luan memandang Bian King Liu dan kemudian ke pemimpin klan. Dia adalah temanku. Dengan kata lain, dia juga bagian dari kekuatan yang kamu lawan melawan klan Hachiko. Pemimpin klan bertanya dengan tajam. Itu benar. Luan tidak menyembunyikan apapun. Sangat bagus. Pemimpin klan menarik napas dalam-dalam. Bahkan air laut di sekitarnya pun bergetar hebat. Ketika Chuyue menyebutmu kepadaku, dia berkata bahwa dia suka tinggal di sisimu. Dia juga temanmu. Meskipun mereka dapat hidup di laut dalam, saya dapat melihat bahwa mereka ingin meninggalkan tempat ini dan pergi bersama Anda. Mata Luan tenang. Dia memandang pemimpin klan tanpa berbicara. Aku akan memberimu kesempatan. Pemimpin klan memandang Luan dengan merendahkan dan berkata dengan keras, selama kamu bisa lewat, mereka berdua bisa pergi bersamamu. Begitu kata-kata ini keluar, semua anggota klan suanyin gemetar. Mereka memandang pemimpin klan dengan kaget dan takjub. Mereka tidak tahu mengapa pemimpin klan melakukan ini. Chuyue dan Bian King Liu juga sama. Mereka saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Meski rela hidup di laut dalam seumur hidup, mereka berdua lebih memilih dunia manusia. Keduanya segera menatap Luan. Mereka melihat Luan berdiri tegak dan menatap pemimpin klan. Matanya masih sangat tenang, begitu tenang hingga membuat orang merasa takut. Setelah empat nafas, Luan berkata, Senior, tolong bicara. Di wilayah klan suanyinku, ada sebuah tempat bernama Starlight Field. Selama kamu bisa keluar dari sana, aku anggap kamu lulus, kata pemimpin klan itu dengan keras. Begitu kata-kata ini keluar, binatang aneh di sekitarnya bergetar lagi. Kali ini, terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Mereka semua memandang pemimpin klan dengan kaget. Bahkan Chuyue pun sama. Dia buru-buru berteriak pada ayahnya, bagaimana kamu bisa keluar dari tempat itu. Sayangnya, pemimpin klan tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, dia memandang Luan dengan tatapan serius dan berat. Dia memandang manusia mungil yang berdiri di atas batu. Aku bisa memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab bahwa kekuatan di Starlight Field tidak akan melebihi kekuatanmu terlalu banyak. Itu berada dalam jangkauan yang bisa kamu tahan, kata pemimpin klan dengan keras. Bagaimana, apakah Anda memiliki keberanian? Luan, yang diam, tiba-tiba tersenyum dan berkata, Ya. Begitu dia mengatakan ini, pemimpin klan terkejut. Satu-satunya kekhawatiran Luan adalah kekuatan di tempat ini jauh lebih kuat darinya. Jika itu adalah kekuatan yang bisa diatasi, dia tidak punya alasan untuk menolak. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi klan Hachiko di masa depan? Melihat Luan setuju, mata pemimpin klan tidak menunjukkan banyak kekaguman. Lagipula, orang bodoh tidak kenal takut. Dia masih perlu melihat hasil akhirnya. Jika anak ini bisa melewati setengahnya, dia akan mengakui bakat dan kekuatan anak ini. Kapan menerima baptisan dan kapan pergi ke Starlight Filter serah pada kalian berdua, kata pemimpin klan. Aku tidak akan memaksamu. Saya bisa melakukannya sekarang. Bian King Liu segera berkata. Itu benar. Karena dia sudah sampai sejauh ini, Bian King Liu tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia harus lebih cepat, lebih cepat. Oke, ini pilihanmu. Pemimpin klan segera menoleh dan melihat ke arah anggota klan di sampingnya. Bawa dia ke sana. Anggota klan itu menganggup dan berkata kepada Bian King Liu, ikuti saya. Bian King Liu memandang Chuyue, dan kedua tangannya saling berpegangan. Wajah Chuyue menjadi lebih pucat karena kekhawatirannya, sementara Bian King Liu memberinya senyuman yang meyakinkan dan berkata, jangan khawatir. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, aku bisa menahannya. Tunggu aku. Dengan itu, Bian King Liu bangkit dan berenang menjauh, mengikuti binatang mistis itu kekejauhan. Segera, mereka menghilang dari persepsi semua orang. Bagaimana denganmu? Pemimpin klan bertanya pada Luan. Hanya ada satu orang luar yang tersisa. Semua makhluk mistis memandang Luan, termasuk Chuyue. Luan tidak tahu tempat seperti apa Starlight Field itu. Itu adalah tempat yang menakutkan sehingga tidak banyak anggota klan yang bisa keluar darinya. Aku masih harus menunggu satu jam, kata Luan langsung. Pemimpin klan dan anggota klan di sekitarnya tercengang. Pemimpin klan bertanya, mengapa? Kekuatan di tubuhku belum pulih sepenuhnya. Luan berkata jujur, diperlukan waktu satu jam agar teknik kembali ke surga di tubuhnya pulih sepenuhnya. Meskipun dia berani dan percaya diri, bukan berarti dia pemarah. Oke, kata pemimpin klan, saya akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke sana satu jam lagi. Jaga dirimu baik-baik. Dengan itu, pemimpin klan menoleh ke putrinya dan berkata, ayo pergi. Tidak, Chuyue segera menggelengkan kepalanya, menyebabkan kuncir kuda kembarnya berkibar. Dia berkata dengan serius, saya ingin berbicara dengannya sebentar. Melihat penampilan putrinya, pemimpin klan agak tidak puas. Namun, melihat wajah lemah putrinya dan fakta bahwa ini adalah wilayah klan Suanyin, dia tidak tega menolak permintaan putrinya. Pemimpin klan tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, anggota klan lainnya tidak tinggal diam. Segera, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Hanya Luan dan Chuyue yang tersisa. Saudara laki-laki, wajah lemah Chuyue menunjukkan senyuman bahagia dari lubuk hatinya. Dia melompat ke arah Luan dan berseru dengan gembira. Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu setinggi itu. Saya juga sangat kuat sekarang. Wajah cantik Chuyue penuh kebanggaan dan pamer. Dia melambaikan tangan merah mudanya dan berkata, saya belajar banyak setelah kembali. Saya sangat kuat sekarang. Senyuman Luan semakin lebar. Dia secara alami merasa bahwa Chuyue sekarang berada di peringkat delapan. Dia berkata, apakah kamu bosan dalam tiga tahun terakhir? Ya, Chuyue menganggup dengan penuh semangat. Dia sangat bersemangat. Meskipun dia sangat pendiam setelah kembali ke sini, bukan berarti dia suka diam. Kini setelah dua orang terpenting dalam hidupnya ada di sini, sifatnya kembali terungkap. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.